Kisah pedang bersatu padu jelit 14. Yang Cong Hai mendesak dengan dua tabasan pergi pulang, hingga ia berhasil mendesak Kong Tian, lantas ia berteriak, mari kita bekuk dulu itu budak. Sebentar kita bertempur pula, masih belum kasip. Berapa hari juga kau ingin bertarung? Leto ayah aku si orang si yang akan melayanimu. Kong Tian beradat keras tetapi ia masih dapat berpikir. Ya, untuk mendapat kesudahan, kita harus bertempur sedikitnya seribu jurus, pikirnya. Maka ia memberikan jawabannya, baiklah. Mari bekuk dulu itu rase kecil, sebentar sepulangnya, baru aku berhitungan sama kau, rase tua. Kudanya Cong Hai dan kuda Sinyonya telah dibawa kabur, maka itu terpaksa mereka mengejar sambil berlari-lari. Keduanya menggunakan kepandaian mereka meringankan tubuh. Dalam beberapa liang pertama, mereka dapat mendekati kedua penunggang kuda yang lagi kabur itu. Sembari kabur, Lao Wan Tat memutar tubuhnya ke belakang, sembari mutar ia menimpuk dengan dua butir batu Huyong Se. Ia bertenaga besar, ia dapat menimpuk jauh belasan tombak. Tapi Cong Hai Liyai, meski datangnya batu hebat, dia dapat menanggapi dengan mengulur tangannya, sembari tertawa mengejek, dia membalas menimpuk. Hanyalah dia kalah pandai dan kalah tenaga, batu itu jatuh di belakang Wan Tat tanpa mengenai sasarannya. Lihat aku berseru Kong Tian sambil tertawa. Ia lantas mengayun tangannya. Ia bukan menimpuk dengan batu hanya dua batang anak panah pendek. Anak panah jauh terlebih enteng daripada batu tetapi Kong Tian bertenaga besar dari bakatnya, Dia menang berlipat kali daripada Lao Wan Tat, meskipun da menyerang dengan senjata yang enteng itu, meluncurnya anak panah toh sangat pesat, hingga mengeluarkan suara angin menderu. Kedua anak panah itu bahkan lewat di atasan kepalanya Hu Ce Chu itu, terus menjurus ke arah Nona Liyong. Kiam Hang mendengar suara dan melihat datangnya anak-anak panah itu. Bagus katanya sambil tertawa, sembari ia menunjukkan kepandainya ialah dengan lincah ia berkelit, selagi anak panah lewat, ia menyambar dengan kedua tangannya, menangkap itu. Begitu lekas ia sudah duduk tegak pula di punggung kuda, ujung anak panah ditusukan ke kempungan kudanya, hingga binatang itu menjadi kaget dan, kesakitan, terus berjingkrak, untuk berlompat lari-larat. Lawan tak dapat melihat si Nona, ia segera mencontoh, hanya ia bukan mencenggunai panah tetapi menusuk kudanya dengan golok, hingga kuda itu kabur keras sekali. Biar bagaimana, tenaga manusia tidak dapat melawan tenaga kuda. Dasar kau berkata Chong Hei, mendongkol, kepada si manusia raksasa. Dia kewalahan menguber terus. Kenapa kau percaya ocahannya bocah licik itu? Lihat sekarang, bebek yang sudah matang dapat pergi terbang. Bingkisan tidak bakal didapat, kitabmu pun lenyap. Mana aku tahu dia mendusa kata Kong Tian, melawan. Eh, bukankah obat dan kitab padamu? Selaka Chong Hei berseru. Apakah kau tetap masih tidak percaya aku? Jikalau bukannya dia mendusa perlu apa dia meran. Tapi mana dapat citim kau wacu memberikan obat kepadanya balik menanyasi manusia raksasa. Kau tidak percaya. Mereka bertengkar pula hampir senjata mereka bentrok lagi. Chong Hei menahan kemendongkolannya. Dia kata, jikalau kau tetap tidak percaya, mari kita pergi ke gunungnya Chusan Bin. Kong Tian bersangsi. Jangan takut kata Chong Hei, separuh mengejek. Tio Tan Hong, Le Sin Chu dan Hock Tian Tau, mereka semua tidak ada di gunung. Kenapa aku mesti takut berteriak Kong Tian Gusar? Kau berani, aku juga. Meski apapun jua, mereka ini berdua memerlukan satu dengan lain, maka itu, mereka menghentikan perselisihan mereka. Ketika itu Kiam Hong dan Wan Tat di lain pihak sudah kabur terus. Sangat lega hati mereka, hingga mereka tertawa geli. Aku tidak mengerti, Nona, sebenarnya dimanakah simpan obat itu Wan Tat tanya kawannya. Aku senunyikan di tempat yang kau tidak nanti dapat pikir, menyahut si Nona sudah, kita jangan omong saja, mari lekas turut aku mengambil pulang obat itu dan si Nona mengaburkan kudanya. Wan Tat heran tetapi ia menurut. Ia mendongkol karena perlakuannya yang conghei. Pula ia berkhawatir sebab peristiwa itu meminta waktu mereka. Ia takut nanti batas tempo 10 hari keburu lewat. Maka dengan menutup mulut, ia melarikan kudanya mengikuti si Nona. Di tengah jalan itu, dua kali mereka menukar kuda mereka. Di hari kedua, tengah hari, tibalah mereka kembali di huli chip. Kiam Hang menghentikan kudanya, untuk diputar, guna meninggalkan jalan besar, buat mengambil jalan kecil. Itulah jalan untuk memasuki dusun. Wan Tat heran. Ia lantas berkata, Nona Leong, aku masih mempunyai bekalan rangsum kering, maka tak usahlah kita bertambat di dalam dusun. Ia menyangka Nona mau mencari makanan untuk bersantap tengah hari. Kiam Hang tertawa. Lau Cicu, apakah kau lupa pada Ciu Cian Kui? Ia tanya. Oh tidak, Nona menyahut Cicu itu. Tapi marilah kita pulang dulu untuk menolongi orang. Sakit hati itu kita boleh tunda sampai lain hari, tidak nanti menjadi kasib. Tidak kata si Nona. Tidak dapat aku tidak menghajar dia. Aku mesti melampiaskan kemendongkolanku dan ia melarikan kudanya. Wan Tat tidak setuju, tetapi si Nona sudah pergi, terpaksa ia mengikuti. Pendokannya Ciu Cian Kui sekalian juga menjadi rumah makan. Di waktu tengah hari itu, tamu yang makan sedang ramainya. Ketika Wan Tat bertindak masuk, Ciu Cian Kui lagi repot dengan papan hitungnya. Ia kaget hingga mukanya pucat tempo. Ia mengangkat kepala dan mendapat lihat Raja Gunung itu kembali bersama si Nona. Tanpa merasa ia mengeluarkan jeritan, lantas ia mendak untuk nelusup ke kolong meja. Kiam Hang menghampirkan sambil tertawa. Ciu Cian Kui, justeru kau mesti menghitung. Perhitungan kita, kenapa kau bersembunyi katanya. Lalu Wan Tat menghampirkan, dia bukannya menanya, hanya dia membentak bengis, tangannya diulur ke kolong meja, maka bagaikan tikus diterkam kucing, tubuhnya Ciu Cian Kui ditarik keluar. Cacu, ampun berkata pemilik pondokan itu, suaranya parau, tubuhnya menggigil ketakutan sangat. Bangsat kau mendamprat Wan Tat. Aku percaya kau, aku pandang sebagai orang sendiri, tetapi kau justeru mencelakai aku. Kata-kata itu ditutup sama melayangnya bogem mentah ke arah hidung, maka Ciu Cian Kui lantas mengeluarkan jeritan tertahan. Hidungnya itu melesak, mengeluarkan darah, bahkan matanya mengalirkan darah juga. Atas kejadian itu, semua tetamu lainnya, yang kaget dan takut, lantas pada mengangkat kaki. Mereka mengenali cecu itu, tidak ada yang berani campur tahu. Bagus berseru Kiam Hang memuji. Ketika di jaman dulu Lu Tai Chi menghajar Tin Kuan Se pun tidak sebagai ini. Hanya jangan-jangan Jahanam ini tidak kuat bertahan untuk dua-tiga kali tinju. Wan Tat belum puas, ia menghajar pula. Kali ini ia mengarah punggung. Lagi sekali Ciu Cian Kui menjerit, tubuhnya lantas roboh terkapar, dari mulutnya menyembur darah hidup. Ampun, ampun, ia memohon berulang-ulang, seraya kedua tangannya dipakai menutupi kepalanya. Kali ini ia tidak dihajar keras, kalau tidak, tentulah tubuhnya itu sudah ringsak dan jiwanya mungkin terbang melayang. Dengan memandang Nona Leong, aku menunda tinjuku yang ketiga berkata Wantat. Jikalau kau kembali berani main gila, hingga kau merugikan pihakku, akan aku ambil jiwa anjingmu. Ciu Cian Kui mengangguk-angguk menyatakan tidak berani lagi. Nona Leong, puaskah kau Wantat tanya si Nona? Nah, mari kita pergi. Masih ada lagi berkata Kiam Hong, tertawa. Kucu itu heran hingga ia melongong. Ada lagi tanyanya. Apakah kau hendak mengubrak abrik pondokannya ini? Itulah tidak usah berkata si Nona. Aku minta kau menghajar dan mebelah saja mejanya ini. Buat apakah merusak meja ini? Tanya Wantat, tetap heran. Aku melihatnya tidak puas. Kau hajarlah. Wantat tetap heran, tetapi karena si Nona menginginkannya, ia menurut. Ia menghunus goloknya, dengan itu ia membacok meja itu, dan ia mengulangi beberapa kali hingga meja itu terbelah-belah. Ia heran ketika ia melihat ada barang jatuh dari meja itu, dan barang itu bercahaya. Kiam Hong segera menjumput barang itu, ialah kotak Kemala yang indah. Kau toh tidak menyangka obat pemunah itu disimpan di bawah hidungnya. Ciu Chiang Kui katanya tertawa. Wantat tercengang. Benar-benar ia tidak menyangka. Maka ia menjadi kagum bukan main, hatinya girang sekali. Itulah hasil kecerdasan dan kecerdikannya Kiam Hong. Begitu si Nona melihat munculnya yang Chong Hai, ia menginsafi ancaman bahaya. Selagi Wantat berbicara sama bekas Chong Koan itu, dengan diam-diam, tetapi dengan sebat, ia mengeluarkan kotak Kemala itu, untuk disesapkan di bawah meja di mana ada bertumpuk banyak buku lama yang telah penuh debu. Chong Hai boleh sangat licin tetapi ia tidak pernah menduga akan kepintaran si Nona. Melihat kotak Kemala itu, Ciu Chiang Kui menjadi sangat menyesal, hingga ia kata di dalam hatinya, sudah sekian lama aku hendak menyingkirkan semua buku tua itu, siapa tahu selama ini dua hari aku repot terus, hingga sekarang. Selagi si pemilik pondokan menyesal dan berduka. Wantat girang bukan main. Dia menunjukkan jempolnya, dia tertawa lebar. Nona Leong, hebat kau dia memuji. Akulah seorang Kang Ho Wulung tetapi aku mesti menyerah kalah. Di samping mereka ada sebuah meja, yang telah tersajikan barang makanan, di atas sebuah piring ada dua ekor ayam panggang, Wantat menyambar itu seraya berkata, barang santapan sudah sedia. Mari, kita dahar sembari jalan. Kiam Hang menurut. Maka keduanya pergi keluar, untuk naik pula kuda mereka, buat dikasih lari keras. Di tengah jalan, Wantat memuji pula si Nona. Tapi, di lain pihak, hatinya bergelisah, maka ia tidak bisa tertawa seperti tadi-tadinya. Ia berkhawatir karena hari ke-10 sudah tiba. Perjalanan dilakukan terus-menerus. Dua kali mereka menukar kuda di perhentian. Malam pun mereka tidak singgah lagi. Dengan begitu besoknya, lewat tengah hari, tibalah mereka di gunung. Ketika itu sudah hari yang ke-11. Di depan benteng ada pasban peranti menyambut tetamu yang menjaga di situ Perk Hang Hoan, ketika dia melihat tibanya dua orang itu, gerangnya bukan buatan. Dia lari menyambut, Katanya, baru tadi pagi dua tau baktio dan li pulang dengan warta bahwa jiwi telah kena orang akali di huli chip, maka sekarang kami lagi mendamaikan soal membawa pasukan untuk menyerbu bang ke Epo, tidak disangka jiwi telah kembali dengan lekas. Kian Hang tidak sempat berbicara. Bagaimana dengan ciu cecub begitu ia tanya? Mukanya orang sipek itu menjadi guram dengan tiba-tiba. Sampai kemarin mereka bertiga masih dapat beromong, sahutnya, tetapi hari ini, beberapa kali mereka tak sadarkan diri, tubuh mereka sebentar dingin dan sebentar panas, hingga bubur pun mereka tidak dapat dahar, mereka cuma bisa menghirup sedikit susu. Mendengar itu, hati kiam Hang lega. Oh, Tian, terima kasih pujinya. Syukur belum kasip. Lantas nona ini berlari-lari memasuki benteng. Di cigi tia, sudah berkumpul semua tau bak. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Wan Tat berkata berulang-ulang begitu ia bertindak memasuki ruang rapat itu. Nona Leong sudah mendapatkan obat. Baru ia berseru itu, atau mendadak ia roboh sendirinya, hingga semua orang kaget, tetapi ketika orang memburu, mendekati ia nyata ia rebah sambil menggeros. Bukan buatan letihnya Wan Tat dan kiam Hang, mereka pun ngantuk, sebab sudah dua hari dan dua malam mereka tidak tidur barang sedikit. Setelah hatinya legahu cecu itu tidak dapat bertahan lagi, ia roboh untuk terus tidur. Tidak demikianlah si Nona, yang hatinya keras memikirkan Giyok Hou. Di dalam, kiam Hang disambut Cui Hang, yang merangkul padanya. Oh, adikku, kau capek sekali berkatanya itu sambil air matanya keluar bercucuran. Sebentar kita bicara berkata Giyok Hou. Mari kita lihat dulu pada Ciu Pehau. Baiklah kau lihat Giyok Hou dulu berkatanya Ciu. Tidak. Ciu Pehau kepala gunung, dia mesti ditolong paling dulu. Mendengar begitu, Cui Hang lega hatinya dan kagum juga. Baiklah kalau begitu, katanya mari lihat Pehau mu dulu. Semua orang di gunung telah melihat perhubungan erat di antara Kiam Hang dan Giyok Hou. Cui Hang tidak menjadi kecuali, itu sebabnya Nyonya Ciu mengajak si nona menolong dulu si anak muda. Tidak taunya Kiam Hang mengenal keadaan, dia dapat menguasai dirinya. San Bin mendapat kamar sendiri, tak leluasa untuk orang banyak masuk ke dalam kamarnya itu, maka itu, yang masuk terus cuma Cui Hang bersama Kiam Hang serta Kok Teo Kin yang mengerti ilmu ketabiban. Ketika Kiam Hang tiba di depan pembaringan, ia lantas melihat muka San Bin bersemu hitam gelap, di alisnya ada titik-titik, hawanya pun bau seperti bau hangus. Ketika itu, panas tubuhnya sedang menaik. Maka kagetlah ia. Syukur mereka bertiga, ketika itu hari mereka bertempur, sebelumnya mereka sudah makan pelpek lingtan yang terbuat dari teratai salju, berkata Teo Kin. Jikalau tidak, tidak nanti mereka sanggup bertahan sampai hari ini. Kiam Hang tidak bilang apa-apa, hanya ia mengeluarkan kotak kemalangnya untuk segera membuka tutupnya. Begitu tutup itu terbuka, rupanya ia menjadi kaget sekali. Cui Hang pun kaget, saking herannya. Apakah isinya ini obat pemunah racun? Ia menanya perlahan, matanya mengawasi si nona dan obat bergantian. Apakah tak salah? Isi kotak itu cuma tiga butir pelwarna hijau, yang dua masih utuh, yang ketiga tinggal separuh. Inilah yang membuatnya Kiam Hang kaget. Ia ingat sekarang, yang separuh itu ada sisa yang telah dimakan Cip L. M. Kau Chu, yang melepahkan itu dengan tiba-tiba selagi dia memakannya. Ia tidak menyahutinya Ciu, hanya ia berkata dalam hatinya, kemarin ini Cip Im Kau Chu membutuhkan obat ini guna menolong jiwanya tetapi, dia, dia, dia hendak menolongi orang yang dicintai putrinya, serta sahabat-sahabatnya orang itu, maka dia meninggalkan separuh pel ini. Ah, ketika itu aku tidak sadar bahwa obat yang dibutuhkan kedua pihak adalah obat yang serupa, ialah obat ini. Nona ini ingat benar, ketika itu ia lagi menjelaskan hal terlukannya Tio Giyok Hau oleh pukulan beracun Kiu yang tokciarik, mendadak Cip Im Kau Chu melepahkan sisa obat itu, nyonya itu telah mendustakan anaknya, hingga ia sendiri turut terpedayakan. Sekarang ia ingat, pantas Cip Im Kau Chu memesan, obat itu mesti diberikan satu butir pada satu orang. Habis, bagaimana dengan orang yang ketiga? Cukupkah kekuatannya itu separuh butir untuk menyembuhkan orang yang ketiga itu? Pula, siapakah yang harus dipertaruhkan jiwanya dengan diberikan obat yang sepanahnya itu? Pertanyaannya nyonya Ciu itu bernada gelisah, Kiam Hang kena dibikin sadar dari kaget dan ngelamunnya itu. Memang, inilah obat pemunah, ia menjawab. Meski ia telah memperoleh jawaban, Cui Hang tetap heran. Eh, mengapa air matanya mengalir? Tanyanya di dalam hati. Kelihatannya itu bukannya air matu kegirangan. Memang juga Kiam Hang tidak dapat mencegah air matanya mengembeng dan mengalir. Ia rupanya dapat melihat keheranan nyonya itu, lekas-lekas ia menepas air matanya. Inilah obat yang ditukar Cip Im Kau Chu dengan jiwanya sendiri, ia menjelaskan. Sebentar sesudahnya menolongi Pau, nanti aku omong terlebih jauh. Cuma sebegitu yang Nona ini dapat terangkan, tidak mau ia menjelaskan bahwa obat itu tinggal dua butir setengah. Kulit dan daging di mukanya San Bin sudah mulai keras, maka untuk mengasih dia makan obat, dia mesti dicekoki. Cui Hang memaksa membuka mulutnya suaminya itu. Obat dikasih masuk setelah diaduk dengan air hangat. Habis itu, semua orang berdiam, untuk menantikan bekerjanya obat. Orang tidak usah menanti lama akan menyaksikan mukanya. Ketua gunung itu berubah dari bersemu gelap menjadi sedikit terang, tandanya mulai lenyaplah hawa yang hitam itu, sedang napasnya tidak selemah tadi. Bahkan lagi sesaat, dia dapat membuka matanya yang tadinya terus dimeramkan. Kok tiokin lantas merabah nadi cecu itu, lalu terlihat dia bersenyum. Sungguh mustajab obat pemunah ini katanya, memuji. Nadinya cecu sudah berjalan pula seperti biasa lagi. Aku rasa, lewat dua hari, dia akan sudah dapat turun dari pembaringan. San Bin mengawasi semua orang. Ia melihat Nona Leong. Tahulah ia bahwa si Nona yang sudah menolong padanya. Dengan sinar matanya, ia mengutarakan rasa terima kasihnya pada Nona itu. Lalu ia mengangkat tangannya, menggapai perlahan kepada istrinya. Cui Hang menghampirkan. Ia pun memasang kupingnya, karena suami itu ingin bicara berbisik. Habis itu ia mengangguk, terus ia menarik tangannya Nona Leong, katanya, pehumu memikirkan Giyok Hong, ia minta kau pergi lekas melihatnya. San Bin belum dapat bicara keras, maka itu ia berbisik pada istrinya itu. Kiam Hang bersyukur berbareng berduka sekali. Suami istri ini mengetahui aku, mereka sangat memperhatikannya, tetapi, mereka mana tahu hatiku? Katanya dalam hatinya. Ia sangat bingung. Obat tinggal satu setengah. Siapa aku mesti tolong lebih dulu? Enci In Hang atau Gio Wang? Cui Hang masih memegangi tangan si Nona, yang ia tuntun, untuk diajak pergi kepada Gio Kho. Mendadak Kiam Hang berkata, Pebo marilah kita lihat Enci In Hang dulu. Untuk sejenak, Cui Hang tercengang, tetapi lantas juga ia tertawa. Kau tidak usah malu, tidak nanti ada orang mentertawaimu, katanya. Baiklah kau tengok dulu engkau Gio Kho kau itu. Sudah beberapa hari kamu berdua tidak bertemu, aku tahu kau tentulah memikirkan sangat kepadanya. Benar, aku memang memikirkan dia, menyahut si Nona. Tapi sekarang, aku mesti lihat Enci In Hang dulu. Cui Hang heran, tetapi ia turut si Nona. In Hang masih tak sadarkan diri, ketika Cui Hang dan Kiam Hang bertindak masuk ke dalam kamarnya, justeru. Ia lagi berkata-kata ngelindur, suaranya perlahan, Tian Tau. Tian Tau, kau datang. Apakah kau masih menyesalkan aku? Mendengar itu, pedih hati Nona Leong. Pada sepuluh tahun yang lalu, usiaku belum cukup sepuluh tahun, katanya dalam hatinya. Ketika ibu membawa aku lari, hampir aku mati kelaparan di dalam kobakan, maka syukurlah Enci In Hang telah menolongi kami ibu dan anak, sampai ibuku menjadi taubak di dalam bentengnya. Ketika rombongannya dibubarkan, Enci In Hang mengajak kami ke gunung Tian San. Selama sepuluh tahun bukan saja ia mengajarkan aku ilmu silat, ia pun menganggap aku seperti adik kandungnya, ia menyuruh aku memanggil Enci padanya, ia larang aku memanggil Suhu. Dan budinya yang sangat besar itu, belum dapat aku membalasnya. Enci In Hang berselisih dengan Ho To Ako, sekian lama mereka belum pernah bertemu lagi satu dengan lain, kalau sampai terjadi sesuatu atas dirinya, pasti Enci mati tak meram dan Ho To Ako juga akan menyesal seumur hidupnya. Memikir sampai di situ, tetaplah pikiran nona ini. Maka ia membuka kotak kemalanya, ia mengeluarkan sebutir obat pemunahnya, setelah mengaduki obat itu, ia mencekokinya di mulut itu Enci angkat yang berbudi. Begitu lekas juga ia memutar tubuhnya dan kata sambil terisak-isak pada Cui Hang, Pebo, tolong kau jaga Enci In Hang, sekarang aku mau lihat Engkau Hou. Nyonya Ciu melihat air mati orang mengembeng, ia heran bukan main. Ah, kenapakah dia pikirnya? Dia telah mendapatkan obat, kenapa tingkah lakunya jadi berubah begini? Nyonya San Bi ini tidak mengetahui sakitnya hati Nona Leong itu. Kiam Hang berjalan cepat sekali ke kamarnya Gio Kho di dalam hatinya cuma ada ini pujiannya, semoga ini setengah butir obat dapat menolong jiwanya. Jikalau tidak, bukan saja aku mesti merasa menyesal terhadapnya sendiri, aku mesti menyesal juga terhadap Cip Im Kau Chu. Ketika ia tiba di dalam kamar dan melihat mukanya Gio Kho, kagetnya Kiam Hang tidak terkira-kirakan. Pemuda itu hitam seluruh mukanya, muka itu perok sekali, kedua matanya celong. Ketika ia menghampirkan, ia merasakan serangan hawa panas dari tubuh si anak muda. Teranglah, di antara tiga, dialah yang sakitnya paling parah. Kiam Hang duduk di tepi pembaringan, di sisi si anak muda, air matanya mengetes jatuh ke muka pemuda itu, akan tetapi Gio Kho tidak merasakan itu, dia dam saja. Hati si nona memukul keras. Dengan hati-hati ia membuka mulut anak muda itu, lalu ia menuang adukan obat. Habis itu, ia berdiam mengawasi, menantikan. Kira lamanya sebakaran sebatang hiu, terlihat tubuh Gio Kho berkutik menggigil, lalu mendadak dia bergerak, dari mulutnya keluar teriakan, Aduh, sakit. Nona Leong kaget berbareng girang. Dia merasa sakit, bagus, katanya dalam hati. Setelah itu, tubuh Gio Kho tidak mau berdiam. Dia bergulak-gulik terus di atas pembaringannya, tubuhnya itu mengeluarkan banyak keringat. Hanya aneh, keringat itu berwarna merah. Sebab itulah darah segar. Pula, hawa panas tubuh itu meningkat. Kiam Hong bingung bukan main. Tak tahu ia caranya untuk melenyapkan, atau sedikitnya, mengurangi rasa sakit pemuda itu. Ia berkhawatir, ia menyesal, ia merasa hatinya sendiri seperti disayat-sayat. Lagi lewat sekian detik, tiba-tiba Gio Kho membuka matanya. Ia mengawasi Kiam Hong, tangan siapa ia sambar. Kau, Enci Leong tanyanya, agaknya ia heran. Apakah aku bukannya lagi bermimpi? Benar, Engkohou, inilah aku menyahut si nona, cepat. Aku baru pulang. Bagaimana kau rasai dirimu? Nampaknya semangat si anak muda terbangun. Sebenarnya ia merasa sakit, tetapi ia tidak merintih atau mengeluh. Katanya kau pergi kepada Cipim Kau Chu untuk meminta obat, apakah kau telah berhasil mendapatkan obat itu? Ia tanya. Apakah Ciu Cecu dan Enci Leong sudah sembuh? Aku telah mendapatkan obat pemunah itu dan telah dikasihkan makan pada Ciu Cecu dan Enci Leong, Kiam Hong mengasih keterangan. Mungkin lagi dua hari mereka akan sudah sembuh. Hanya, hanya. Bagus berkata si pemuda. Apalagi yang kau buat khawatir? Hanya, hanya apakah itu? Sekarang ini aku mengkhawatirkan kau, sahut si pemudi di dalam hatinya. Tapi ia tidak berani mengutarakan itu. Gio Kau memandang tajam pada Nona di depannya itu. Mestinya ada apa-apa yang kau pikirkan katanya. Ah, kenapa kau hendak sembunyikan itu dari aku? Tanpa dapat ditahan lagi, Kiam Hong menangis. Eng Kau, Aku menyesal, katanya. Aku menyesal terhadap kau. Kau bilanglah. Apa juga, aku tidak nanti sesalkan kau. Cip Im Kau Ju telah memberikan obatnya, itu sebenarnya untuk menolongi kau, Kiam Hong bilang dengan terus terang. Tapi obatnya itu tinggal dua butir setengah. Aku telah memberikan satu butir kepada Ciu Cecu dan sebutir pula kepada Enci In Hong, tinggal yang setengahnya, aku berikan itu kepada kau, maka aku membuat kau menderita. Tepat perbuatan kau itu, Enci Liong berkata si anak muda. Sebaliknya dari kaget dan menyesalkan, ia justru memuji. Jikalau kau tidak berbuat demikian, seumurku, tidak nanti aku memberi maaf kepadamu. Kiam Hong mencekal tangan orang, ia memegang rat-rat. Ah, Eng Kau, kau baik sekali, katanya terisak. Apakah hal ini kau ada omongkan dengan lain orang? Tanya Gio Kho. Tidak. Kalau begitu, jangan kau omong sama lain orang, terutama, jangan sampai mereka mendapat tahu. Kiam Hong tahu maksudnya pemuda ini, ialah agar San Bin dan In Hong tidak mengetahui itu, kalau tidak, tentulah mereka itu menjadi tidak enak hati. Karena ini, ia menjadi bertambah menyintai ini pemuda gagah, yang rela berkurban untuk kawan-kawan. Selama itu tidak ada orang yang datang pada ini sepasang muda-mudi. Cui Hang mendapat pikiran untuk melongok, tetapi ia menunda niatnya itu. Ia hendak mengasih ketika agar mereka itu dapat bertemu lama dan bicara banyak. Baru belakangan, setelah ingat si nona sangat letih dan ngantuk, ia minta juga Tio Kin pergi melihat, untuk orang Shiko ini menggantikan menemani si anak muda. Akan tetapi Kiam Hong tidak suka beristirahat. Ia justru menanyakan Tio Kin tentang keadaannya San Bin dan In Hong. Legah hatinya kapan ia memperoleh jawaban bahwa Ciu Cecu mendapat kemajuan baik. Bahkan ia lantas pergi melihat Cecu itu, sekalian ia menuturkan perbuatannya dan segala kejadian yang berhubung dengan usahanya mendapatkan obat pemunah racun itu. Orang pada menepas air matu kapan mereka sudah mendengar nasibnya Cit Im Kau Cu. Siapa sangka Cit Im Kau Cu ialah orang yang hatinya demikian mulia, kata San Bin menghela nafas. Ketika baru ini puterinya meluke Cih Yap, hatiku sakit dan aku benci dia sebagai seorang hantu wanita jahat tak berampun. Buat omong dengan terus terang, syukur aku tidak tahu yang kau, Nona Leong, telah pergi kepadanya untuk minta obat, jikalau tidak, biarnya aku mati, tidak nanti aku mengijankan kau pergi. Ah, sungguh di luar dugaan, ia yang nampaknya demikian sesat, ia justru berani mengorbankan jiwa sendiri untuk menolongi jiwa lain orang, dan jiwaku justru ditolong oleh orang yang aku tidak pandang matu itu. Sekarang ini aku harus merasa malu, aku sangat bersyukur terhadapnya. Yang sudah menutup matu, tinggal menutup matu, berkata Cui Hong, sekarang kita harus membalas budinya Cit Im Kau Cu, ialah kita harus dapat membantu puterinya yang yatim piatu itu. Oh, ya, masih ada itu anak laki-laki putra sahabatnya. Benar, Kiam Hong setuju. Putrinya itu, Siulan, sungguh harus dikasihani. Mereka berdua, ibu dan anak, hidup saling mengandal, tetapi sekarang, Siulan tinggal sebatang kara, bahkan dia harus senantiasa berada di dalam kekhawatiran, oleh karena ia harus melindungi kita pektok cinkeng yang diarah dan hendak dipunyai oleh Kiau Pak Beng. Memang benar. Bantian Peng pun harus dikasihani, sebab dia telah menjadi yatim piatu dan sakit hati orang tuanya belum dapat terbalas. Ketika cintim kau cuh hendak menghembuskan napasnya yang terakhir, dia menerima anak itu sebagai anaknya sendiri, maka itu, kita pun harus pandang ia sebagai putra tunggalnya. San Bin berbangkit untuk berduduk. Ia membuka lebar kedua matanya. Aku akan bertanggung jawab untuk itu kedua anak-anak. Ia berkata, sungguh-sungguh, Cihiap, pergi kau memapak dan menyambut mereka datang ke gunung kita ini. Paling dulu pernahkan dirinya. Nonaim itu, setelah itu kau mencoba menyelidiki siapa orang yang membunuh ayahnya Tian Peng itu, supaya kita bisa berdaya untuk menolong membalaskan sakit hatinya. Cihiap baru saja pulang habis bertugas menjaga dan meronda di gunung belakang, dia berada di dalam kamar ayahnya untuk sekalian menemani ayahnya itu. Ketika ia mendengar titah ayahnya, ia nampaknya likat. Ia ingat lelakannya dengan syuluan. Apa tanya Seng ayah, yang melihat tingkah lakunya itu? Apakah kau masih memandang dia sebagai musuh? Tidak, ayah, menyahut Seng anak. Aku akan melakukan titah ayah. Nah, begitu baru betul. Kita bangsa ksatia, kita harus berbuat baik terhadap siapa juga, jangan kita mengingat terus kejahatan lain orang. Pula mereka itu, mereka ibu dan anak, telah melepas budi besar terhadap kita. Kemarin ini aku merangkat tergesa-gesa, berkata Kiam Hong, sayang aku tidak menanya siulan hendak pergi kemana. Pernah aku undang ia untuk datang ke sini, kelihatannya ia kurang setuju. Aku khawatir, setelah mengubur jenazah ibunya, ia bakal merantau entah kemana. Tentang itu tak usah kita terlalu buat khawatir, Cui Hang bilang. Kita mempunyai banyak orang. Tunggulah. Lagi dua hari, jikalau ayahnya Cih Yap sudah sembuh, kita nanti mengirim orang, kita minta Tai Hyo Chu dari Kaipang bersama Cih Yap membantu mencarinya. Aku percaya nona itu bakal dapat diketemukan, ia hening sejenak, akan menoleh kepada Kiam Hong dan tertawa. Terus ia menambahkan, mari aku temani kau melihat pula Giyok Hong, jikalau tidak, aku khawatir malam ini kau kembali bakal tidak tidur. Kau tahu, kau telah bekerja keras sekali, sudah seharusnya kau beristirahat. Biar bagaimana, Kiam Hong toh merasa likat, tetapi ia turut nyonya itu, untuk kembali ke kamarnya Giyok Hong. Masih saja wajahnya pemuda Siti itu hitam gelap, hanya sekarang dia dapat tidur. Kiam Hong merabai tangannya, ia terkejut. Tangan pemuda itu sangat dingin. Ia berkulatir sekali. Cui Hang sangat heran. Bagaimana, katanya, dia makan obat serupa yang dimakan ayahnya Cih Yap dan In Hang, kenapa dia tidak lekas sembuh? Kok Tio Kin pun heran. Apakah kau berikan obat pemunah yang sama? Ia tanya Kiam Hong, perlahan. Ya, sahut si nona singkat, suaranya pun sangat perlahan. Apakah kau masih mempunyai obat itu? Tio Kin tanya pula. Semuanya cuma tiga butir itu, didapatnya dari tubuh Pek Tok Sing Dun yang digeledah, sahut pula si nona. Kok? Sinshe, bagaimana kau rasa penyakitnya ini? Aku minta kau omong terus terang. Tio Kin mengasih lihat Rumen berduka. Mungkin dia terluka hebat luar biasa, sahutnya setelah bersangsi sejenak. Lukanya Giyok Hong memang lebih hebat tetapi bukanlah luar biasa, Tio Kin tidak ketahui duduknya hal, pasti ia heran. Kiam Hong sebaliknya, pedih hatinya. Jikalau tenaganya obat kurang, apakah itu dapat membahayakan nona ini? Tanya. Hatinya telah menjadi kecil. Sukar untuk dibilang, menyahuk orang yang ditanya. Dia terkena tangan Kiu Yang Tok Chiang, racunnya itu hebat sekali, mungkin obatnya yang bersifat sangat dingin dicampur sama obat lain yang dapat membuyarkan hawa panas, hanya disebabkan kekuatan obat kurang, hawa panasnya tidak dapat diusir, lalu sebaliknya, dingin dan panas bentroh, maka telah terjadi si sakit, sebentar dia kedinginan, sebentar dia kepanasan, hingga dia mesti menderita lebih banyak. Barusan aku telah berikan dia obat tidur, supaya dia dapat beristirahat, yang manapun dapat mengurangkan sedikit penderitaannya itu. Tentang kemudiannya, aku tidak bisa bilang apa-apa. Kiam Hang berkhawatir bukan main. Maka malam itu, selagi tidur, ia bermimpi hebat. Ia mimpi Chit Im Kau Juh datang padanya, menegur ia sebab ia memberikan Giyok Hau obat yang separuh. Lalu ia melihat Giyok Hau bersama Siulan, ketika mereka itu melihat ia, mereka menjauhkan diri. Di lain pihak ia bertemu dengan lengin. Hang bersama Hau Kian Tau, suami istri itu mengaturkan terima kasih kepadanya, hanya di lain saat, suami istri itu tiba-tiba menghunus pedang mereka dan bertempur satu dengan lain. Besoknya, keadaannya Giyok Hau tetap belum berubah menjadi baikan, ia masih diserang panas dan dingin, ia masih tak sadarkan diri. In Hang dan San Bin sebaliknya sembuh tujuh atau delapan bagian, mereka sudah dapat turun dari pembaringan, untuk perlahan-lahan mulai berlatih silat pula. Maka itu, di atas gunung itu, orang bergirang berbareng berduka. Tidak ada orang yang tidak berduka untuk Giyok Hau. San Bin dan In Hang turut menjadi heran, dengan hati tidak tenang mereka memikirkan mengapa obat pemunah itu bekerja dalam dua rupa akibat, hingga mereka mau menyangka, kecuali terkena Q yang top chiang, mungkin pemuda itu mendapat lain macam pukulan atau terkena lain racun. Beberapa kali Giyok Hau mendusin, saban kali sadar ia mengawasi Kiam Hang dengan sorot metu sangat bersyukur. Di waktu begitu, ia agaknya menguatkan diri untuk bertahan dari serangannya hawa dingin dan panas di dalam tubuhnya, sedikitpun ia tidak mengeluh atau merintih. Tapi justru ia berbuat demikian, ia membuatnya si Nona semakin sakit hatinya dan semakin berkhawatir. Kiam Hang menjadi ingat akan kebaikannya Cip Im Kau Chu yang memberikan obat itu, bahwa meskipun Kau Chu itu sangat iehai, dia masih tak tertolong oleh obat separuh butir. Dapatkah Giyok Hau bertahan kalau diingat, ia kalah dalam hal tenaga dalam dari Cip Im Kau Chu? Inilah yang memedihkan hati si Nona. Ia tidak tahu bahwa Cip Im Kau Chu sengaja sudah berkurban. Kau Chu itu terhajar tangan dari petok sinkun dan keracunan juga bubuk ngotok san, dia mengerti, kalau dia makan obat itu, dia cuma dapat menolong jiwanya, tidak bebas dia dari cacat seumur hidup, maka itu, dia menganggap lebih penting ialah jodoh putrinya. Dia meninggalkan separuh dari obat pemunah sebab dia percaya, cuma terkena Kiu Yang Tok Chiang, Giyok Hau bakal ketolongan separuh obat itu, hanya di luar tahunya, meskisi pemuda ketolongan jiwanya, penderitaannya itu hebat sekali, panas dinginnya sangat menyiksanya. Kiam Hang tidak dapat tidur pulas. Ia pun malu malam-malam melihat Giyok Hau, yang ditemani Tio Kin. Seorang diri ia pergi keluar, terus ke gunung belakang di mana ada pepohonan Bue. Ia berjalan mundar-mandir, untuk menanti datangnya Seng Siang, untuk ia dapat segera pergi menjenguk pula. Malam itu rembulan idah. Bunga Bue dan pohon-pohonnya berbayang-bayang. Pemandangan malam menarik hati. Tapi si Nona tidak mempunyai kegembiraan untuk menikmati itu. Jikalau jiwanya Engko Giyok Hau tidak dapat ditolong, Nona ini ngilamun, bukan saja aku harus menyesal terhadapnya, terutama terhadap Cit Im Kau Ju ibu dan anak. Kiam Hang lelah mengambil putusan mengurbankan kepentingan dirinya, ia rela melepaskan Giyok Hau untuk Siulan asal pemuda itu, begitu pun San Bin dan In Hang dapat ditolong. San Bin telah bersedia menerima kedatangannya Siulan. Maka itu, kalau Giyok Hau tak tertolong, tidakkah pengurbanannya sia-sia belaka? Malam indah tetapi sunyi. Justeru itu telinga si Nona menangkap suatu suara perlahan. Iyalah suara datang ya Heng Jin, orang yang biasa keluar malam. Ia menjadi haran. Bukankah gunung ini terjaga kuat pikirnya? Siapakah ya Heng Jin itu? Dengan lantas ia menyembunyikan diri antara pohon-pohon buwe, matanya mengawasi ke arah dari mana suara tindakan datang. Iyalah arah timur. Ia tidak usah menanti lama akan melihat dua tubuh, yang gelap bagaikan bayangan. Tapi orang mendatangi terus. Ia menjadi kaget berbareng girang, hatinya melonjak. Itulah Siulan diikuti Tian Peng. Mau Kiam Hang menyambut mereka itu, atau di detik itu juga telinganya kembali mendengar bentakan dibarengi nyaringnya suara anak panah melesat, lantas di udara tertampak api menyala. Sebab anak panah itu ialah Cho Ayam Chian, panah pertandaan yang mengeluarkan api mirip Tian Hue. Terang sudah, Tau Bak yang melakukan penjagaan melihat ada orang asing datang dan lantas memberikan isyaratnya itu. Siulan berdua menghentikan tindakan mereka. Tepat itu waktu, di situ muncul lagi dua orang lain, yang berlari-lari ke arah muda-mudi itu, bahkan yang satunya lantas membentak, dua bocah, perlu apa kamu datang kemari? Kiam Hang dapat melihat mereka itu ia kaget tidak terkira-kirakan. Ia mengenali baik sekali yang Chong Hei dan Lekong Tian. Tadinya ia menyangka kepada si Tau Bak yang memergoki Siulan berdua itu. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berdiam terus di tempat sembunyinya itu, untuk melihat sepak terjangnya Chong Hei dan si manusia raksasa itu. Siulan dan Tian Peng tidak melarikan diri, maka itu, Chong Hei lantas dapat berlompat melewati mereka, untuk segera memutar tubuh, guna memegat. Kong Tian sendiri, dengan melintangi Tokak Tong Jin, bonekanya, mendekati untuk mengurung. Chong Hei sudah lantas tertawa gembira. Aku kira siapa, tidak taunya keponakan Siulan katanya. Mana ibumu? Dan ini bocah, siapakah dia ia menunjuk Tian Peng? Ya, perlu apa kamu datang kemari? Siulan mengasih lihat Lomen sungguh-sungguh. Kau tidak dapat mencampur tahu urusanku. Sahutnya kaku. Chong Hei tertawa berkakak dengan tertawa kelicikannya. Aku yang menjadi pamanmu, mana bisa aku tidak mencampur tahu urusanmu katanya. Ia membawa tingkah si tertua. Kau minggat di luar tahu ibumu, kau kepergok aku, maka mesti aku mewakilkan ayah dan ibumu mengurus kau. Siulan mendadak menjadi gusar, dengan tiba-tiba ia menyerang dengan pakunya yang beracun samleng. Tau kuteng. Sembari menyerang, ia berkata nyaring, siapa mempunyai paman sebagai kau ini? Kau, kau. Kau lah yang memancing datang orang-orang jahat, yang mencelaka ibuku hingga ibuku mati. Atas serangan itu, Chong Hei menyampok dengan pedangnya. Itulah tipu silat pengteehongelui atau angin dan guntur di tanah datar, maka bebaslah ia dari serangan paku beracun itu. Kedua senjata bentrok dengan suara ting-tong tak hentinya. Sebab si nona menyerang dengan paku satu genggaman. Meski ia menangkis, Chong Hei kaget sekali. Apa? Ibumu telah meninggal dunia tanyanya. Kau lah yang membuat ibuku mati Tian Peng. Membentak. Kau tahu itu tetapi kau berlagak pilon, kau. Masih menanyakannya. Pemuda ini sudah mengeluarkan sepasang poan keantit, senjatanya yang mirip pena Tionghoa, yang diperantikan menotok jalan darah, dengan itu ia lantas menyerang ke kiri dan kanan Chong Hei, mengarah kedua jalan darah Kin Cheng Hiat. Chong Hei pernah menempur pemuda itu, ia tahu orang belum mahir tenaga dalamnya tetapi sudah sempurna totokannya, maka itu ia tidak berani memandang enteng. Dengan memindahkan pedangnya ke tangan kiri, ia menangkis memunahkan totokan itu dengan jurusnya Seng Liong In Hong atau Menunggang Naga, Memancing Burung Hong, di lain pihak, dengan tangan kanannya, dengan tipu silat menangkap tangan Tai Kim Na Chiu, ia mencoba menangkap tangan Si Nona. Putrinya Cip Im Kau Chu mengibas dengan goloknya, golok Li Wu Yap Tu. Golok itu berkilau, bersinarkan warna biru marong yang menyilaukan mata. Yang Chong Hei kaget. Dialah seorang ahli. Dia ketahui baik, golok itu beracun. Dengan sebat dia menarik pulang tangannya, supaya tidak usah sampai ditegur golok dasyat itu. Berbareng dengan itu, dia merasai angin menyamber cepat di belakang kepalanya. Ketika dia terus berkelit, dia memutar tubuh ke belakang Si Nona. Sebagai orang liai, dia pun dapat bergerak sangat gesit. Dari sini, dengan goloknya ia mencoba menotok punggung Si Nona. Jangan celakai adikku Bantian Peng berseru seraya dia berlompat maju, menangkis pedangnya bekas Chong Kuan dari istana itu. Chong Hei membiarkan pedangnya ditangkis, tapi ia mengerahkan tenaganya, maka meskipun senjatanya yang ditangkis, senjatanya itu berbareng bisa membuat sepasang poan kean pigmental balik. Heran, dari mana suciku mendapatkan anak laki-laki katanya. Lalu dia meneruskan kepada anak muda itu, kau tidak ada yang merawati, baiklah kau akui aku sebagai ayahmu. Tian Peng murka sekali, kembali ia menyerang. Kali ini serangan Yu jauh terlebih hebat. Ia pun terus merangsak. Chong Hei membelah dirinya. Ia melihat sembilan jalan darahnya di arah pemuda itu, yang tidak dapat dipandang enteng, bahkan semua serangannya sangat berbahaya dan luar biasa. Dialah satu ahli lihai kecuali masih kurang tenaga dalamnya, disebabkan usianya yang masih terlalu muda. Itulah tidak heran oleh karena Ban Ki Su, Seng Ayah, sudah mewariskan ilmu totoknya yang diciptakan sendiri olehnya. Ilmu itu diberi nama Kim Peng Sipat Tian atau Garuda Mas mencipta diri delapan belas kali. Dengan mainkan pedangnya, Chong Hei menangkis sembilan serangan berbahaya itu, setiap kalinya, senjata mereka beradu nyaring, maka itu, di akhirnya, tubuh Tian Peng terhuyung. Tak sanggup ia menahan tolakan tenaga dalam lawan itu, tenaga yang disalurkan dengan perantaraan pedang. Ketika itu, dari pelbagai penjuru, terlihat datangnya kawanan tawak. Tanda panah Cho Ayam Chian tadi terlihat oleh kawan-kawan, semua mereka lantas memburu. Yang Chong Hei sendiri menuding si Nona. Katanya, Siulan apakah kau datang kemari dengan berniat menghamba kepada musuh? Ibumu sudah mati, maka akulah orang yang menjadi sanakmu yang terdekat. Jangankah berubah hati, memihak kepada orang luar. Bukankah kita pektok cinkeng ada padamu? Lekas bilang. Lekas. Kata-kata ini dibarengi dengan serangan. Tiba-tiba Lekong Tian berlompat maju, ia menghalangi Siulan menangkis pedang kawannya itu, sembari menangkis ia berkata, Lao Yang, jangan paksa dia. Dialah nyonya majikanku yang muda. Dia telah kematian ibunya, dia harus pulang ke rumah suaminya. Nona Im, ia meneruskan kepada si Nona, orang-orang gunung ini telah datang kemari, kau jangan takut. Mari aku antar kau ke rumah majikanku. Siulan gusar, tanpa menyahut, ia menyerang manusia raksasa itu. Kong Tian menangkis. Maka golok liwiap su saban-saban mengenai boneka kuningan, hingga ia merasakan nyeri sendirinya pada telapakan tangannya. Yang Cong Hei gusar atas sikap kawan itu. Apakah sampai sekarang ini kau masih mencurigai? Aku dia membentak. Mari kita ringkus dulu padanya. Jikalau kita pektok cinkeng itu ada padanya, itu akan didapatkan olehmu. Baiklah seru Kong Tian memberikan kata-katanya. Inilah pembilanganmu sendiri. Ia lantas menyerang Siulan, hingga golok si Nona mental, setelah mana, ia mengulur sebelah tangannya guna mencekuk Nona itu. Bantian Peng terkejut, dia lompat menerjang, ke arah lengan manusia raksasa itu. Kong Tian murka sekali. Ah, bocah cilik, kau pun mencari mampusmu katanya. Akan tetapi lihai ilmu totok si anak muda, akhirnya Kong Tian melepaskan Siulan, untuk menghadapi dia secara sungguh-sungguh. Untuk itu, ia mesti mundur dulu. Tepat ketika ia mengangkat bonekanya, untuk menerjang, ada angin menyambar ke belakang kepalanya. Ia terkejut, lantas ia mendengar seruan, Lai Kong Tian, kau jangan kasih dirimu diakali yang Cong Hei. Kitab pektok cinkeng ada di tangan dia. Bukannya kau tanyakan dia, kau justru tanyakan lain orang. Hektometer. Cong Hei mendengar itu, murkanya bukan kepalang. Itulah suaranya Liong Tian Hong, yang muncul secara tiba-tiba. Dengan lantas dia menikam kepada nona itu, seraya da membentak, semua inilah bisamu, siluman rasa cilik. Kau lah yang mengadu biru. Tidak dapat tidak, kau mesti dibikin mampus. Akan tetapi ilmu pedang Kiam Hong menang unggul, meski benar dia lebih menang tenaga dalamnya, tidak bisa dia dengan sekali hajar merobohkan nona itu. Maka dia kecele, menyesal dan penasaran. Siulan menggunakan saatnya itu untuk membantu bantian pengelawan Lai Kong Tian. Ia telah membacok dan menikam dengan goloknya, golok Liu Yap Tzu yang beracun. Dengan begitu, di situ terlihatlah berkilauannya pelbagai macam senjata tajam. Dari empat penjuru tertampak juga mendatanginya kawanan Liao Lo yang bertugas malam. Lai Kong Tian menyaksikan bahaya yang mengancam itu, kalau ia menempur Siulan lama-lama. Demikian selang beberapa jurus, mengambil saat habis mendesak Siulan, mendadak manusia raksasa itu mengirim ke pelangan mautnya. Tokak Tong Jin, bonekanya yang besar dan berat itu, turun bagaikan amruknya gunung Taisan, mengarah kepalanya putra dari Ban Ki Su. Tian Peng kaget hingga dia menjerit. Dia tidak dapat berkelit lagi, dengan terpaksa dia mengerahkan semua tenaganya, untuk menangkis dengan tipu silatnya melintangkan pengelari emas, sepasang poan keampitnya, diangkat tinggi, dilintangi di atasan kepalanya. Hebat sekali turunnya bonekanya si manusia raksasa. Belum lagi boneka itu menghajar, anginnya sudah mendahului menyambar. Di saat jiwanya Tian Peng terancam bahaya kematian itu, maka terdengarlah jeritan tajam dari Insulan. Nona itu menjerit sambil tubuhnya bergerak seperti sekor burung terbang melayang, melayang ke arah boneka. Lekong Tian mendengar jeritan itu dan melihat si Nona berlompat ke arahnya, dia terkejut. Tidak dapat dia membatalkan serangannya yang mahadasyat itu. Selaka kalau bonekanya mengenai sasarannya. Sasaran itu ialah si Nona Im, yang seperti menalangi Tian Peng. Dalam kagetnya itu, dia masih mencoba. Dia bukan menghajar terus turun ke bawah, hanya meneruskan ke samping. Tidak dapat dia membinasakan si Nona, yang mesti menjadi tunangan dari majikannya yang muda. Apa kata Kiao Pak Beng atau Kiao Xiao Xiao Ji kalau Nona itu terbinasar remuk di bawah bonekanya? Tepat ketika boneka mengenai sasaran, maka sebagai akibat dari itu terdengar suara menggabruk yang sangat keras diikuti jeritan hebat yang menyayatkan hati. Berhasillah si manusia raksasa menggeser senjatanya, hingga senjata itu menghajar sebuah pohon besar di samping mereka, hingga pohon itu roboh, roboh menimpa dua taubak yang justru sampai di bawah pohon, hingga tulang iga mereka itu pada patah. Beberapa taubak lain, yang datang berbareng, kaget menyaksikan kejadian hebat itu tanpa merasa, mereka berhenti berlari maju. Bantian pengkaget hingga ia menggigil. Syukur engcilan datang, kalau tidak, celakalah aku, pikirnya. Mana senjataku dapat menangkis boneka itu? Jikalau tidak lantas mati, sedikitnya aku bakal terluka parah. Beberapa taubak itu tidak berdiam saja. Tidak dapat maju sendiri, mereka ingat untuk mengguna senjata rahasia. Demikian dia dengan satu isyarat, mereka lantas menyerang dengan senjata rahasia mereka masing-masing, seperti panah tangan, batu hui hongsek, biji teratai besi dan jarum. Lekong Tian melihat datangnya serangan berbahaya itu, ia memutar bonekanya dengan cepat, ia membuat setiap senjata rahasia terpukul balik, hingga ia dapat menyelamatkan dirinya. Bantian Peng tidak mau mundur meskipun ia tahu musul liai, ia maju pula. Ia dibantu siuluan. Kong Tian menjadi mendongkol dan bergelisah sendirinya. Tidak bisa ia melukai nona Im, sedang untuk menangkap hidup nona itu, ia merasakan kesulitan. Dengan si nona senantiasa melindungi Tian Peng, ia pun sukar merobohkan anak muda itu. Di samping itu, ia mesti berjaga-jaga untuk golok beracun si nona serta senjata peranti menotok yang liai dari si anak muda. Dengan begitu, pertempuran menjadi berlarut-larut. Di lain pihak, Liong Kiam Hang terdesak hebat oleh Yang Chong Hei. Menang ilmu silat saja tidak berarti kalau ia sebaliknya kalah latihan, kalah tenaga dalam. Selang 20 jurus lebih, ia terdesak Chong Hei. Bekas Chong Koan ini justru benci sekali ianya, ia ingin bisa ditikam dengan sekali tusuk saja. Tapi ia lihai, tidak dapat menyerang, ia masih dapat memelah diri. Selagi orang bertempur dalam dua kalangan itu, mendadak terdengar seruan yang nyaring, dua bocah dari mana berani datang kemari mengacau bentengku. Apakah kamu kira bentengku sudah tidak ada orangnya? Kiam Hang lantas melirik, segera hatinya menjadi lega. Itulah Kim Toce Cucu San Bin, yang muncul dengan membawa goloknya yang tersohor, golok Kim Pui Itu yang tebal dan berat. Di belakang ketua gunung itu turut Law Wantat, Long Tui dan Kho Tiokin, yang diikut pula banyak taubak lainnya, juga sejumlah orang gagah. Dua hari sudah San Bin berobat atau beristirahat, tenaganya telah pulih seseluruhnya, maka itu, ketika ia mendengar gunungnya didatangi penyerbu, ia lantas keluar untuk menyaksikan. Demikian ia muncul tepat di saat bahaya mengancam Kiam Hang, Siulan dan Tian Wang. Yang Cong He terkejut. Hi, tua bangka, kiranya kau belum mampu sia berseru. Terus ia berpaling kepada Lekong Tian, untuk menegur, kau lihat. Sekarang barulah kau percaya aku, bukan? Tua bangka itu ialah Kim Toce Cucu. Kau lihat, mana dia mirip dengan orang yang lagi sakit? Pasti dia telah mendapat obat pemunah. Lekong Tian juga lantas mendusin bahwa dia sudah kena ditipu Kiam Hong, maka itu, disesalkan Cong He, dia menjadi malu dan gusar. Dia lantas meninggalkan Siulan dan Tian Peng, untuk menerjang Nona Liong, yang dia niat mengempelangnya hingga ringsat. San Bin Gusar melihat orang demikian telengas. Bagus ya serunya. Kamu hendak membuat aku mati, aku justru masih hidup. Sekarang aku hendak membereskan kamu. Dengan sebat ketua ini maju sambil menggeraki goloknya yang besar itu. Ia menangkis bonekanya Kong Tian, guna melindungi Kiam Hong. Maka bentroklah senjata mereka berdua, suara beradunya sangat nyering. Lelatu api pun pada meletik karenanya. San Bin kaget. Ia merasakan titik tangannya sakit, dan telapakan tangannya mengucurkan darah. Kong Tian juga mundur tiga tindak. Ternyata dia masih lebih unggul sedikit. Tapi dia pun terkejut, hingga dia berpikir, benar-benar Kim Toh Che Chulihai. Dia baru sembuh dari sakit berat, dan masih dapat melayani aku. Dilihat begini, malam ini sukarlah aku memperoleh hasil. San Bin menahan rasa sakitnya. Ia penasaran. Tanpa ayal, ia membacok, lah menggunakan jurus gelombang menggempur gili-gili, itulah salah satu jurus utama dari ilmu golok warisan keluarganya. Hanya kali ini ia menyerang Chong Hei yang berada di dekatnya. Bekas Chong Koan itu tidak mau menangkis, ia berkelit dengan berlompat. Ia tahu bahwa ia tidak dapat mengadu tenaga seperti Kong Tian. Kiam Hang sudah lantas maju pula. Dengan datangnya San Bin beramai, hatinya menjadi mantap. Dengan pelbagai jurus dari ilmu pedang mengejar angin, ia mencoba mendesak musuhnya. Chong Hei menjadi repot, karena ia mesti berjaga-jaga untuk San Bin. Ia berkelahi dengan waspada. Ia pun mencari saatnya. Demikian selang sesaat, mendadak ia menyerang Che Chulihai. Kim Toh Che Chulihai dapat melihat datangnya senjata musuh, dengan sebat ia menangkis. Senjata mereka bentroh, pedang kena dibikin terpental. Justeru itu, Kiam Hang menyerang. Chong Hei terkejut, dia berkelit. Masih diakurang sebat ujung pedang mengenai juga pundaknya hingga pundak itu tergores berdarah. Ketika itu Low Twin, Kok Tio Kin dan Law Wantat sudah menyerbu. Karena kedua musuh tangguh, mereka tidak mau membuang-buang waktu lagi. Tio Kin bersilat dengan pedang, dengan ilmu silat Tai Ke Kiam Hoat, dan Tuen dengan semacam tongkat yang dinamakan galah bambu hijau, itulah senjata peranti menotok jalan darah. Maka itu, dengan ilmu silat lunak, mereka melawan ilmu silat keras. Sebaliknya Law Wantat adalah jago silat Gua Ke, eh, ahli luar, bahkan dia hampir mencapai puncaknya kemahiran. Tidak heran kalau dia diangkat menjadi cecu yang nomor dua, atau ketua muda. Bertiga mereka mengepung Lekong Tian. Pengurus rumah tangga dari Kiao Pak Beng boleh liai sekali tetapi dikeroyok bertiga, dia terdesak, terpaksa dia main mundur. Yang Chong Hei melihat suasana buruk itu untuk pihaknya ia lantas menyerukan kawannya, Saudara Lek, kau telah menyaksikan hal yang sebenarnya, maka itu pergilah kau pulang, untuk memberi kabar kepada majikanmu. Perlu apa kau masih mengotot berkelai? Benar menjawab Kong Tian dengan seruannya. Mari kita pergi. Manusia raksasa itu mewujudkan perkataannya, kebetulan Wantat lagi menyerang padanya, ia menangkis dengan keras goloknya cecu nomor dua itu, hingga kedua senjata beradu dan golok mental. Wantat terkejut. Ia biasa puas dengan tenaganya yang besar, siapa tahu sekarang ia menghadapi lawan yang luar biasa tangguh itu. Ia lompat mundur, tangannya dirasakan sakit. Seperti San Bin tadi, telapakan tangannya sakit dan mengeluarkan darah, hingga untuk sekian lama, tangan itu pun sesemutan. Kong Tian tertawa terbahak, ia memutar bonekanya, buat membuka jalan, untuk ia turun dari gunung, diturut oleh Yang Chong Hei, yang pun dapat meninggalkan lawannya. Hingga di lain saat, loloslah mereka berdua. San Bin mendongkol sekali, ia hendak mengejar. Jangan, Pehu Kiam Hang menjegah. Nona ini tahu. Orang baru sembuh, ia khawatir kesehatannya belum pulih seseluruhnya. Nona Im telah datang, baiklah kita menyambut tetamu kita. San Bin suka menurut. Aku mendongkol sekali terhadap mereka katanya sambil tertawa, seraya mengurut kumis jenggotnya sampai aku apa menyambut tetamu kita. Nona Im, Maaf. Silakan duduk di dalam. Ketika itu Chiyo Chui Hong, atau Nyonya Chiyo San Bin, muncul bersama Chiyap, putranya, ketika ia melihat Siulan, ia lantas merangkul Nona itu. Kami terancam bahaya, syukur ada pertolongan ibumu, Nona katanya. Sayang kami tidak dapat mengaturkan terima kasih kepada ibumu itu. Kami girang sekali atas kedatanganmu ini. Sebenarnya kami hendak menyambut, tapi kau telah mendahului datang. Jikalau kau tidak buat celaan, aku minta sukalah kau memandang gunung kami sebagai rumahmu sendiri. Siulan menangis dengan mengucurkan air mata. Ia memberi hormat kepada Nyonya yang manis budi itu. Aku mengucap terima kasih kepada Chiyo berdua, katanya. Sudah, kita jangan bicarakan soal yang melukai hati, Kian Hong menyelap. Encilan, kau telah datang, inilah bagus sekali. Kami semua memang sangat mengharapi kedatanganmu. Chuy Hong memegangi tangan Si Nona. Anak yang baik, aku minta janganlah kau pandang kami sebagai orang luar, ia berkata pula. Aku minta sukalah kami dipandang sebagai senakmu. Siulan menepas air matanya. Peobo katanya, memanggil bibi pada Nyonya itu. Chiyo memanggil Chuy Hong kepada putranya. Mari menemui adikmu. Kau mengaturkan terima kasih yang ayahmu telah ditolongi. Chiyo menghampirkan, meskipun likat, ia memanggil, adik. Siulan membalas hormat. Ia pun jengah. Siu cecu, maaf untuk perbuatanku baru-baru ini, katanya. Chiyo San Bin tertawa terbahak. Tentang peristiwa yang sudah-sudah, buat apakah ditimbulkan lagi katanya. Kemudian ia berpaling kepada Bantian Peng, untuk berkata, aku mendengar dari Nona Liong tentang kau, maka kau tinggallah di sini bersama kami. Kau jangan sungkan-sungkan. Perihal sakit hatimu itu, nanti kita mendamaikan bersama. Tian Peng mengaturkan terima kasih. Siulan menepas air matanya, terus ia memandang Kiam Hong. Apakah obat pemunah itu memberikan hasil ia menanya perlahan. Hati Kiam Hong terkesiap, tapi lekas ia menyahut. Aku justru hendak meminta pertolongan kau, Nci. Ciu cecu dan Leng cecu sudah sembuh, melainkan Tio Giyokho yang masih sakit, entah apa sebabnya. Kalau begitu, aku minta Nci mengantar aku kepadanya, Siulan minta. Nona ini bicara perlahan tetapi Kiam Hong dapat membadai dari suaranya bahwa orang ingin sangat segera menjenguk Giyokho. Baik sekali Nci mau melihat dia, ia kata. Baiklah, pergi kamu masuk ke dalam. Cui Hong turut berkata. Sebentar kita bicara pula. Kiam Hong lantas memimpin Nona Im ke dalam, langsung ke kamarnya Giyokho. Pemuda Siti itu rebah tanpa sadar seluruhnya, mukanya tidak bersemuh hitam lagi, cuma di alisnya masih ada sedikit. Ketika itu, tangan dan kakinya panas luar biasa. Siulan mengawasi sekian lama. Mungkin belum putus harapan, katanya sesaat kemudian, perlahan suaranya. Nanti aku coba. Kiam Hong girang mendengar perkataan itu. Nci membutuhkan obat apa? Ia tanya, cepat. Tak usah obat, sahut Siulan, mukanya lantas. Menjadi merah. Cukup dengan ini kamar yang sunyi. Baiklah, Nona Leong kata. Maafkan aku, aku tidak mau mengganggu pula pada Nci. Siulan mengangguk. Kiam Hong lantas mengundurkan diri. Pintu kamar ia tutup rapat. Ia berlegah hati berbareng berduka, pedih hatinya. Ia berlegah hati karena ia percaya jiwa Gio Kho bakal ketolongan, akan tetapi, urusannya sendiri. Siulan berdiri di depan pembaringan, pikirannya bekerja keras. Pikirannya itu ruat sekali, lah ingat bagaimana Tio Gio Kho telah menampik lamarannya. Ia ingat pesan ibunya. Ia pun ingat kata-katanya Kiam Hong bahwa Gio Kho menyesal dan ingin bertemu. Sebaliknya ia menyaksikan kata-katanya Kiam Hong yang ingin turut In Hong ke Tian San, untuk tinggal bersembunyi sambil meyakinkan ilmu silat pedang. Sebagai orang cerdas, ia dapat membadai hatinya Nona Leong itu. Teranglah Nona itu sengaja hendak merangkap jodoh ia dengan jodohnya Gio Kho. Dan sekarang seorang diri ia menemui Gio Kho yang lagi sakit berat itu. Ia menyinta, ia membenci, ia panas hati, ia penasaran, ia pun berkasihan. Akhirnya ia mengertak gigi dan kata, musuhku, apa juga sikapmu terhadap aku, sekarang aku hendak menolongi dulu jiwamu. Ia menyebut musuh sebab ia mau menganggap pemuda itu seperti musuh. Tanpa ayah lagi, Siulan duduk di sisi pembaringan. Dengan hati-hati ia membalik tubuh Gio Kho, untuk membukai pakaiannya. Selagi bekerja ini, kembali pikirannya bekerja. Ia ingat bahwa mulanya ia sungkan datang ke gunung ini, ia mengubah pikiran sesudah penguburan jenazah ibunya dan otaknya menjadi sedikit jernih. Ia lantas ingat kata-kata ibunya ketika si ibu menyerahkan obat pemunah racun, kepadanya, kau berikan mereka seorang sebutir obat, tentang orang yang ketiga terserah kepada Tian, mulanya ia tidak mengerti, kemudian baru ia ingat yang isinya kotak tinggal dua setengah putir. Obat yang setengah itu ialah sisa obat yang dimakan ibunya. Sekarang ia mengerti maksud ibunya itu. Kemudian, obat itu diserahkan kepada Liong Tiam Hong, buat dibawa ke gunung. Apakah yang terjadi di atas gunung? Bukankah Tiam Hong memberikan Giyok Hou obat yang setengah butir itu? Maka, ketika itu, hatinya menjadi tidak tenang. Lalu ia ingat bantian Peng, yang cukup gagah akan tetapi pengalamannya kurang hingga sulit untuk dia menuntut balas. Ia percaya, untuk semua itu, mungkin ibunya mati tanpa mati meram. Jadi, pesan ibunya mesti diwujudkan. Maka akhir-akhirnya, untuk Giyok Hou, untuk Tian Peng, ia berangkat juga ke gunung. Ia tidak menyangka, yang Cong Haya dan Lekong Tian datang. Menyerbu, hingga ia terhalang dan terancam bahaya. Syukur, dengan titik munculnya San Bin beramai, musuh dapat diusir pergi. Dan sekarang, selagi ia mendukakan ibunya, ia mesti menghadapi Giyok Hou yang rebah tak berdaya ini. Hati si nona terkesiap ketika tangannya kena merabat tubuh si pemuda. Tubuh itu panas luar biasa. Segera ia bekerja. Ia menaruh kedua belah tangannya di dada pemuda itu, untuk mulai mengurut dengan perlahan-perlahan. Siulan pernah mempelajari Chit Im Tok Chiang, cuma ia baru mendapatkan tiga bagian saja. Chit Im Tok Chiang itu beda dari Kiyu Yang Tok Chiang yang sifatnya panas. Chit Im bersifat dingin. Keduanya, sebenarnya saling mempengaruhi, tinggal bergantung kepada latihan masing-masing. Ketika itu hari Chit Im Kau Ju terhajar Kiyu Yang Tok Chiang oleh Pek Tok Sinkun, sebenarnya ia dapat menolong diri dengan jalan menggunakan hawa dingin di tubuhnya mengusir hawa panas, apa mau di samping terkena pukulan Kiyu Yang Tok Chiang itu, ia pun ditambah keracunan bubuk Siao Hun Hong Kusan, karenanya, ia tidak sanggup mengobati dirinya lagi, sedang obat pemunah yang ia makan cuma separuh, obat itu tidak cukup kuat untuk menyembuhkannya. Penaga dalam siulan masih belum berarti, maka itu setelah menguruti Giyok Hong sekian lama, ia merasakan tubuhnya panas. Itulah sebab hawa panas dari si pemuda tersalur pindah ke tubuhnya sendiri, hawa panas itu telah tersedot hawa dinginnya yang masih lemah. Tidak demikian, pasti hawa panas itu sudah terusir pergi. Hampir ia tidak dapat bertahan. Syukur sekali, Giyok Hong sudah makan obat peklingtan dari Tian San Dan. Separuh obat pemunah itu, maka juga, hawa panasnya sudah berkurang banyak. Kalau tidak, pasti si pemudi tidak dapat bertahan sama sekali. Selagi tak sadarkan diri itu, Giyok Hong merasakan tubuhnya Adam, dengan begitu, ia lantas mendusin. Ia mengulur tangannya, untuk memegang lengannya si nona. Adik Hong ia memanggil, lemah. Adik Hong, mukanya Siulan menjadi merah sendirinya, hatinya pun pedih. Dengan lantas ia menarik tangannya itu. Giyok Hong membuka matanya, lantas ia menjadi kaget. Ah, Siulan, kau kah katanya. Segera setelah itu, ia mendapat tahu bahwa ia tak berpakaian sama sekali. Tangan yang lain dari Siulan masih menekan betulan hati si pemuda. Dalam herannya itu, Giyok Hong bingung bukan main. Di saat ia hendak membuka mulutnya, untuk menanya, si nona sudah mengerbongi tubuhnya. Apakah sekarang kau merasa nakantanya si pemudi perlahan? Giyok Hong mengawasi. Sekarang ia sadar benar-benar. Ia melihat Siulan bermandikan peluh, sedang lengannya berwarna merah bercampurkan sinar hitam. Di saat itu ia mengerti bahwa sebenarnya si nona lah yang sudah menolong padanya, lah terperanjat. Pemuda ini pernah mendengar dari Giyok Hong tentang Cip Im Kau Chu dan gadisnya ini, ketika itu lenyap kesan buruknya terhadap si nona, maka sekarang, melihat perbuatan nona itu, sikapnya menjadi lain sekali. Nona Im, aku mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada kau, katanya perlahan. Sekarang ini aku merasa enak banyak. Silahkan kau beristirahat. Siulan gerang berbareng pedih hatinya. Tanpa membuka suara, ia mengawasi Giyok Hong, kemudian ia mengeluarkan jarum emasnya, dengan sebat ia menusuk beberapa kali telapakan tangannya sendiri hingga darah hitam mengalir keluar dari telapakan tangan itu. Giyok Hong menyaksikan itu, dia terkejut. Eh, kau kenapakah tanyanya? Mungkinkah kau keracunan disebabkan kau menolongi aku? Tidak apa-apa, menyahut si nona. Kau jangan khawatir. Di mulut Siulan mengatakan demikian, sebenarnya pertolongannya itu membawa akibat rugi besar. Baginya. Memang, keracunannya barusan tidak ada. Artinya, dengan darahnya dikeluarkan, ia sudah selamat. Kerugiannya itu yaitu ia meyakinkan Cip Im Tok Chiang dari ibunya baru tiga bagian, dengan menolongi Giyok Hong itu, habis kepandainya yang belum mahir itu. Ia telah berkurban untuk menolongi jiwa si anak muda. Tanpa ia memberi penjelasan, melainkan ia sendirilah yang mengetahui kerugiannya itu. Giyok Hong mengerebongi diri dengan bajunya, ia duduk dengan menyudang. Benar-benar aku merasa baikan, ia berkata pula. Siulan tertawa. Itulah bagus katanya. Nanti aku panggil Nci Hang datang kemari. Di dalam mimpimu kau memanggil-manggil dia. Giyok Hong melihat bahwa orang tertawa bagaikan dipaksakan, karenanya, hatinya bercekak. Siulan sendiri sudah lantas berlari pergi. Akan tetapi Nona Im tidak dapat mencari Kiam Hong. Nona itu sengaja sudah menyingkir dari ianya. Nona itu justru tengah berada di gunung belakang, lagi berjalan mundar-mandir dalam rimba bunga bwe. Di dalam hatinya Nona itu, atau lebih benar di depan matanya, lagi berkelebat bayangannya Giyok Hong dan Siulan bergantian, lalu paling belakang tertampak bayangannya Cit Im Kau Chu. Hingga bayangannya si pemuda kena teralingkan. Ah, akhirnya ia menghela nafas. Biar bagaimana? Siulan lebih harus dikasihankan, aku harus membuat dia dapat mewujudkan angan-angannya. Nona ini telah mengambil keputusannya. Ia memoles secabang bunga bwe. Tapi ia masih berdiri diam, pikirannya masih bekerja. Tiba-tiba ia mendengar suara tertawa, yang disusul dengan pertanyaan, Adik Hong, bukannya kau pergi melongok Siou Hou Chu, kau justru berada di sini. Kau lagi memikirkan apa Kiam Hong terperanjat. Itulah suaranya In Hong. Enci Hong ia lantas berkata, hari sudah begini malam, kenapa kau masih keluar juga? Apakah kau sudah sembuh seluruhnya? Sudah menjawabin Hong, tertawa pula. Aku mengaturkan banyak terima kasih kepada kau, yang telah pergi mengambilkan obat untukku. Enci harus mengucapkan terima kasih kepada Citim Kau Chu. Dialah yang telah mengurbankan jiwanya untuk kita. Nyonya Tian Tau menghela nafas. Mereka ibu dan anak harus dikasihankan, ia kata. Baru saja aku melihat Siou Hou Chu, di sana aku bertemu dengan puterinya Citim Kau Chu itu. Dia nampak sangat berduka. Diam-diam Kiam Hong menghela nafas, ia membungkam. Apakah Giyok Hong maju baik? Ia tanya. Maju baik, sahut In Hong. Eh tahukah kau? Nona Im itu tengah mencari kau. Aku menduga kau berada di hutan ini, benarlah dugaanku. Mari kita sama-sama melihat pula Siou Hou Chu. Kiam Hong menolak. Tidak, aku belum ingin kembali, katanya. In Hong mencekal tangan orang. Adik Hong, kau memikirkan apa? Ia tanya, lembut. Tidak apa-apa. Enci, kapan kau hendak pulang? Aku telah bicara dengan Ciu Chechu suami istri, aku. Berniat pulang besok. Aku akan pulang bersama, Enci. In Hong heran. Kenapa dia tanya? Nona itu tertawa. Aku berat berpisah dengan kau sahutnya. Kita datang. Sama-sama, kita pulang bersama-sama juga, In Hong tertawa. Kau tidak tega meninggalkan aku, apakah kau tega meninggalkan Siou Hou Hou Chu? Kau sekarang telah berusia dewasa, aku tidak berani menginginkan kau lebih lama lagi. Matanya Tiam Hong menjadi merah. Di kolong langit ini tidak ada pesta yang tidak bubar, bilangnya. Jikalau aku tidak pulang, apakah aku mesti berdiam terus di sini untuk selamanya? Ahin Hong bersuara tertahan. Tidak, kau tentunya ada memikir sesuatu. Lain orang dapat kau pedayakan, apakah aku juga kau hendak mendustainya? Enci, aku hendak meminta sesuatu dari kau, kata Kiam Hong, yang mengegosi kata-kata orang. Apakah itu adik Hong? akulah orang yang dirawat dan dididik kau, maka selanjutnya aku ingin menemani kau Enci. Enci hendak membangun satu partai persilatan ilmu pedang, meski aku tidak mempunyai guna, dapat juga aku mengerjakan segala catatan. Inilah permintaanku. Maukah Enci meluluskannya? In Hong tertawa. Di belakang hari pastilah ilmu pedangku aku turunkan kepada kau, ia berkata. Ah, kau pasti bukan memikir soal demikian. Hati Kiam Hong menjadi pedih? Enci, katanya perlahan. Cuma sebegitu kata-katanya, atau air matanya lantas meleleh turun. In Hong mengawasi, lalu ia mengangkat kepalanya. Ia berpikir. Tiba-tiba ia ingat. Cip Im Kau Chu telah memberikan obatnya, tidakkah itu hanya untuk si Au Hau Chu iat tanya. Benar. Itu pun dapat dikatakan untuk kebaikan putrinya. Oh, mengertilah aku sekarang. Cuma sebegitu Nona Leng dapat berkata, lantas ia berdiam. Nona Im harus lebih dikasihankan daripada aku, berkata Kiam Hong. Dia juga seorang anak yang baik, Eng Kau Hau dapat menyukai dia. Ketika tadi In Hong menjenguk Giyok Hau, mulai dari luar ia sudah mendengar suara orang bicara di dalam kamar dan ia mengenali, itulah bukan suaranya Kiam Hong. Karenanya, ia mengintai dari jendela. Ia tidak tahu bagaimana caranya Giyok Hau harus diobati, ia melihat bagaimana erat pergaulannya Giyok Hau dengan syuluan. Ia batal masuk ke dalam kamar, bahkan ia menyingkir, setelah Nona Im keluar, untuk mencari Kiam Hong, baru ia muncul, akan menemui putrinya Cip Im Kau Ju itu. Ketika itu ia heran dan bercuriga. Sekarang ia melihat sikapnya Kiam Hong dan mendengar kata-kata Nona ini, ia menjadi ingat halnya Giyok Hau dan syuluan itu. Ia berpikir, Giyok Hau mendapat pertolongan besar dari syuluan, karena pertolongan itu, suatu budi besar, mungkin dia jadi menyukai Nona itu. Ini pun beralasan, karena ia ingat nasib buruk Nona Im, ia menjadi tidak memikir untuk menegur Nona itu sudah merampas kekasih orang, lah bahkan lantas ingat, soal pemuda dan pemudi sungguh sulit. Malam itu indah, suasana tenang sekali, hawa udara pun bagus, akan tetapi mendadak In Hong merasakan hatinya dingin. Aku menyangka jodoh mereka ialah jodoh yang cocok, tidak taunya muncul perubahan ini, pikirnya pula. Ia lantas mengawasi Kiam Hong, Roman siapa sangat berduka, sinar matanya layu, tanpa merasa ia menghela nafas. Kau suka menemani aku, inilah yang aku minta pun tidak dapat, ia bilang sesaat kemudian, akan tetapi di samping itu aku harus menyayangi kau. Apakah itu Enci Kiam Hong memotong? Aku minta apa yang aku rasa cocok dengan hatiku, jikalau tidak, walaupun aku memperoleh seorang yang aku sukai, belum tentu itu akan merupakan kebahagiaan. Laganya di dalam dunia ini ada berapakah pasangan yang demikian sempurna seperti pasangan Enci Sin Chu dengan Yap To Aku. Tidak niatnya Kiam Hong untuk menyinggung Nen Hong, sesudah ia mengucapkan kata-katanya itu, baru ia merasa, maka ia merasakan hatinya tidak tenteram sendirinya. Ia melihat muka In Hong menjadi pucat dan tubuhnya bergetar. Kata-katamu ada alasannya, kata Nona Leng. Memang jodoh yang tepat sangat sedikit. Dengan tidak menikah seumur hidupnya, orang dapat mengurangi banyak keruatan. In Hong ingat perjodohannya dengan Tian Tau? Mereka bersaudara misan, sejak masih kecil, mereka sudah suka satu pada lain lantas mereka mengikat janji. Sekian lama pernikahan mereka terhalang, selama itu keras mereka memikirkan satu kepada lain. Sebaliknya, Gio Kho dan Kiam Hong hanya bertemu seperti baru sekelebatan, hubungannya belum lama dan tak serat. Hubungan mereka berdua. Tapi, sesudah mereka menikah, apa jadinya? Setelah hidup bersama, ada pertentangan di antara mereka. Mereka membawa pikirannya masing-masing. Demikian mereka berpisah. Enci, Hok Toa Ko sangat mengharapi pulamu, kata Kiam Hong kemudian. Jikalau Enci pulang, meskipun ada keregangan itu, Enci dapat menambalnya. Enci, baiklah kau jangan bersusah hati. Ah, adik Hong, kau tidak mengerti, In Hong menjawab. Keadaan kami sulit sekali. Kecuali aku dapat merubah pikiranku, atau dia yang dapat mengubah pikirannya, maka pertentangan persesuaian di antara kami sangat sukar untuk diperpadukannya. Kiam Hong mengawasi terus, ia sangat berduka. Kali ini aku pulang, berkata pula In Hong, aku tidak bermaksud seperti dia itu, untuk mengurus diri sendiri saja, untuk berdiam untuk selamanya di atas gunung Tian San. Kau telah tinggal sekian lama di sini, kau tentunya telah dapat melihat. Semua saudara di sini, makannya tidak kenyang, pakaiannya tidak hangat, sudah mereka dikencet tentera negeri dan bangsa asing, mereka juga mesti melindungi rakyat jelata. Karena itu dapatkah kita mengeram diri di atas gunung untuk tidak mendengar dan memperhatikan penderitaan mereka itu? Hock Toh Ako sangat berkukuh kepada peryakinan ilmu pedang, kata Kiam Hong, dari itu bukan pada dasarnya yang sifatnya demikian rupa. Aku percaya mungkin sekali kemudian cita-cita enci dan Hock Toh Ako yang bertentangan itu akan saling bertemu juga. Sebenarnya aku pun mengharap demikian, In Hong bilang. Sudahlah, sekarang sudah tidak siang lagi, mari kita masuk untuk beristirahat. Besok kita bakal berangkat. Malam itu Kiam Hong tidur gulak-gulik, terus sampai seng pagi muncul, ia tidak dapat tidur barang sekejap. Kata-katanya In Hong membuat ia berpikir banyak. Keadaan ia dengan keadaannya nona leng itu berlainan. Mengenai Giyok Hong, ia kenal baik sifatnya pemuda itu. Di mulut Kiam Hong mengatakan Giyok Hong kalah gagah daripada Tian Tau, tetapi sifat mereka lain. Giyok Hong itu, kalau mengerjakan sesuatu, tidak pernah ingat paling dulu kepada kepentingan pribadi. Ia cocok dengan sifatnya pemuda itu, karenanya, ia merasa bangga. Tapi sekarang ada sesuatu yang menyelak di antara mereka, maka ia menjadi sangat berduka. Ia berkasehan untuk nasib buruk dari insulan. Maka itu, di dalam hatinya, ia mengharap-harap Giyok Hong dapat melupakan padanya. Bersama-sama Kiam Hong pagi itu Win Hong menemui Ciu San bin suami istri, untuk berpamitan. Cui Hong heran mendapatkan nona liong hendak pergi bersama, lah hendak menahan nona itu ketika Kiam Hong mendahului. Ia berkata, aku mempunyai satu urusan untuk mana aku mesti turut M.C. In Hong. Lain kali aku akan kembali ke sini. Aku telah bicarakan hal ini dengan Tio Giyok Hong. Sekarang dia lagi sakit, aku tidak pamitan lagi dengannya, tetapi di sini ada sepucuk surat, aku minta tolong disampaikan kepadanya. Segala apa yang aku belum bicarakan, aku telah tulis di dalam surat ini. Nona itu benar-benar menyerahkan suratnya kepada Nyonya San Bin. Keberangkatan nona itu, Cui Hong merasa, ada apa-apanya yang luar biasa, ia hanya tidak menyangka orang sebenarnya mau menyingkir dari Giyok Hong. Sebagai orang Kang Hong sejati, tidak dapat ia menanyakan sesuatu kepada si nona, sebab sudah terang nona itu tidak mau bicara. Kalau sebaliknya, mesti si nona memberi keterangan tanpa diminta lagi. Setiap orang Kang Hong tak seharusnya mencari tahu urusan pribadi lain orang. Nona Leong, inilah kata-katamu, ia kata, tertawa. Kau bakal kembali. Demikian Nyonya ini mengantarkan Nyonya dan nona itu pergi. Kemudian, selagi ia mau pergi kepada Giyok Hong, untuk menyampaikan suratnya Kiam Hong, Siulan muncul mencari nona itu. Nona Leong baru saja berangkat. Apakah kau tidak tahu ia tanya nona Im? Siulan terkejut. Nona Leong pergi dia tanya, mendelong. Kenapakah balik tanya Cui Hong? Heran. Ada. Urusan apakah maka kau mencari dia Siulan membuat tenteram hatinya. Giyok Hong ingin bicara dengannya, ia menjawab. Nyonya San Bin menjadi bertambah heran. Dia memilangi aku bahwa dia telah bertemu dan berbicara dengan Giyok Hong, katanya. Pula ini ada. Suratnya yang harus disampaikan kepada pemuda itu. Apakah barusan kau bertemu sama Giyok Hong? Sebentar barulah aku hendak melihat pula penyakitnya, Siulan menyaut. Kemarin sore, ketika ia mendusin, ia lantas saja minta bertemu dengan Nona Leong. Kenapa dia pergi? Cui Hong heran sekali. Ia menunjukkan suratnya Si Anak Muda. Mungkinkah kedua bocah itu bentrok? Ia kata, tertawa. Karena kau hendak melihat penyakitnya Anak ini, nahkah saja yang tolong menyampaikan surat ini padanya. Cui Hong ketahui baik eratnya pergaulan Giyok Hong dengan Giyok Hong. Ia tidak percaya mereka itu berselisih, maka itu, ia tertawa, akan tetapi, melihat romannya Siulan yang seperti hilang semangatnya, ia heran. Pikirnya, mereka ini, setelah merasakan kesukaran bersama, sekarang mirip penci dan adik. Nyonya ini menyangka Siulan memberati kepergian Giyok Hong, tidak tahunya. Nona In menderita berlipat ganda. Dengan membawa surat Kiam Hong, dengan hati tertindih, dengan tindakan berat, ia masuk ke dalam. Ia tahu baik kenapa Nona Leong pergi. Maka ia kata di dalam hatinya, untukku, dia suka meninggalkan orang yang dia sayangi, maka itu, andai kata aku beruntung menikah Giyok Hong, bukankah keberuntungan itu keberuntungan yang ditukar dengan penderitaannya dia itu? Malam itu, setelah memperoleh care pengobatannya Siulan, Giyok Hong dapat tidur nyenyak. Ketika Siulan, masuk ke dalam kamarnya, baru saja ia mendusin. Segera ia mendapat lihat mukasi Nona Lesu dan Kucai, seperti ada yang dipikirkan. Nona Im karena kau mengobati aku, kau banyak capai, ia berkata. Agaknya ia menyesal. Hari ini aku merasa enakan, maka itu, pergilah kau beristirahat. Lusa baru kau datang pula untuk mengobati lebih jauh padaku. Pemuda ini tidak ketahui ilmu pengobatan, akan tetapi sebagai orang yang mengerti ilmu silat, ia tahu baik apa akibatnya Im Siulan sudah mengobati ia dengan menggunakan kepandayan Cit Im Tok Chiang, dengan hawa dingin melawan hawa panas. Tentulah kesehatan Si Nona terganggu. Maka ia ingin Si Nona beristirahat selama dua hari. Mengetahui bahwa orang sangat memperhatikan ia, Siulan gerang berbareng pedih, tapi ia memaksakan diri untuk tertawa. Aku tidak letih, katanya. Sakitmu sudah sembuh enam atau tujuh bagian, maka kalau kau diobati satu kali lagi, kau akan sembuh seseluruhnya. Bukankah memukul besi harus selagi masih panas? Giyok Hong tidak berani menampik. Nona Im, katanya, aku tidak tahu bagaimana harus membalas budemu yang besar ini, tapi, baru dia berkata begitu, lantas dia menanya, mana Kiem Hong? Kenapa dia tidak datang melihat aku? Siulan terdiam. Tapi ia tahu tidak dapat ia tidak berbicara. Nona Leong, dia, dia sudah pergi, sahutnya. Ini suratnya untukmu. Giyok Hong terkejut hingga dia berseru, apa? Dia telah pergi di Alantes menyambuti surat, untuk segera dibuka. Hati Siulan berdebaran, ia mengawasi pemuda di depannya itu yang ia cintai hingga ia tergila-gila ia mendapatkan, sembari membaca, tubuh si pemuda menggigil, mukanya menjadi pucat, kemudian Giyok Hong berseru-seru, tidak, tidak. Inilah tidak bisa jadi. Inilah tidak bisa jadi. Tio Tochu, kata Siulan. Kau, kau, kau mau apa? Giyok Hong berlompat bangun. Aku mau pergi kepada adik Hong dia menyaut. Aku hendak tanyakan sendiri, depan berdepan. Siulan menghalang di depan pintu. Jangan ia berkata, kau belum sembuh betul. Laganya Nona Leong sudah pergi jauh. Muka Giyok Hong menjadi merah, lalu merah padam, sebab otot-otot di mukanya pada timbul, nampaknya gelap. Bagaikan orang yang hilang semangatnya dia menolak dengan kedua tangannya. Jangan rintangi aku dia berteriak. Pedih hati Siulan, ia pun berkhawatir. Saking terpaksa, ia menotok. Giyok Hong boleh gagah dan menang dari si Nona, akan tetapi dalam keadaan seperti kalap itu, ia tidak bersiaga. Ia pun baru saja mulai sembuh. Maka tanpa dapat berkelit lagi ia roboh pingsan. Siulan menghela nafas lega. Ia pondong tubuh pemuda itu, untuk dengan hati-hati direbahkan di atas pembaringannya. Dengan lantas ia menggunakan jarum, menusuk jari tengah orang, untuk mengeluarkan darahnya. Barusan ia menotok karena tidak ada jalan lain lagi. Sisa racun dalam tubuh Giyok Hong belum terbasmi semua, karena hatinya goncang dan dia menggunakan tenaga terlalu besar. Giyok Hong dapat merusak kesehatannya yang belum pulih itu, jikalau racun masuk ke jantungnya, maka sulitlah untuk mengobatinya. Sinar matahari masuk dari antara jendela, mensoroti muka Siou Hou Chu. Muka itu pucat. Warna guramnya tadi telah lenyap tujuh atau delapan bagian. Perlahan-lahan, terlihat sedikit warna dadu. Walaupun wajah itu perok di sana masih bersisar rumen tampannya. Berdiri di depan pembaringan, Siulan mengawasi terus. Inilah orang yang ia gilai, tetapi hati orang tidak ada padanya. Maka ia bersedih bukan main. Ia bersusah hati tak kalah dengan susah hatinya si pemuda sebab kepergiannya Kiam Hong itu. Tadinya ia masih mempunyai sedikit pengharapan, ia mengharap setelah perginya Kiam Hong, hati Giyok Hong dapat berubah perlahan-lahan. Sekarang, sikapnya si pemuda membuat luda setelah sedikit pengharapannya itu. Dengan terus mengawasi, Siulan dapat melihat suratnya Kiam Hong yang tertindih tubuh Giyok Hong. Dengan perlahan ia mengambil itu. Tidak ada sama sekali niatnya mencuri lihat surat lain orang, akan tetapi ia terpengaruh rasa haranya, rasa ingin tahunya, ia toh membaca juga. Nona Leong menulis begini, Engkau yang baik. Engkau, aku ketahui kau bakal leka sembuh seluruhnya. Aku gerang sekali. Tapi, Engkau, pagi ini ada satu hal yang memaksa aku mesti lantas berangkat, saking tergesa-gesa tidak dapat aku pamitan dari kau. Engkau lagi sakit dan aku pergi jauh, aku menyesal sekali, jikalau kau menggusari aku, aku tidak dapat memilang suatu apa Engkau, aku mempunyai kesulitanku sendiri. Aku ingat bagaimana pada hari-hari yang lalu kita bersama melakoni perjalanan laksaan Li, bagaimana kita berpisah tetapi toh berkumpul kembali, bagaimana mempercayai aku, sedang dalam setiap kesulitan, kita saling membantu. Dalam hidupnya seorang manusia, kalau dia mendapatkan orang yang mengenal hatinya, apalagi yang dia harapi. Tetapi, Engkau, ada satu hal yang Engkau belum ketahui dan hari ini tidak dapat aku tidak memberitahukannya. Ketika adikmu ini masih kecil sekali, oleh ibuku aku telah dijodohkan kepada satu anak dari tetangga kami, kemudian karena pelbagai kekacauan dan kita berpisah, sampai sebegitu jauh di antara kita tidak ada kabar cerita ranya satu dengan lain, hingga pihak sana itu tidak diketahui dia masih hidup atau sudah mati, dan pihakku pun tidak memikirkannya lagi. Akan tetapi di luar dugaan kami kemarin ini Enci Hang memberitahukan aku bahwa dia itu berada di Kang Lam dan ibuku pun telah mendapat kabar perihalnya. Tentu sekali, ibu tidak dapat menyangkal janjinya, tidak peduli orang itu melarat atau bagaimana. Maka sekarang aku mesti berangkat ke Kang Lam, aku mesti menurut akan kata ibu, kemudian aku akan ikut ibu pergi ke Kang Lam. Engkau adikmu harap selanjutnya janganlah engkau pikirkan pula adikmu ini. Adikmu harap engkau merawat diri baik-baik. Siulan menghela nafas. Ah, pantaslah Giokhou menjadi seperti kalap, pikirnya. Tapi, benarkah kata-katanya Giokhou ini? Tidak lama Nona ini bersangsi, lantas ia mengerti, dapat ia membadai maksudnya Nona Leong itu. Teranglah dengan ini ia hendak membuat putus pengharapannya Giokhou, pikirnya. Sengaja ia menulis bahwa ia telah ditunangkan itu. Oh, Enci Leong, untukku ini, kau membuatnya dirimu bersengsara. Tanpa merasa mengucurlah air matanya mengenai surat itu. Nona Im berjalan mundar-mandir, pikirannya kusut. Ya ingat maksudnya ibunya memberikan obat pemudah racun kepada Kiam Hong, ya ingat juga penderitaan ibunya yang mati bersengsara itu. Ibu bernasib buruk, dia menderita, dia tidak dapat menikah dengan orang yang dia cintai. Seumurnya, ibu senantiasa memikirkan kekasihnya itu, sampai kakek memaksa dia menikah, hingga terlahirlah aku. Sampai ajalnya tiba, ibu menyesal dan tersiksa. Lantas Siulan ingat peristiwa sedih dan dasyat di dalam kuil di mana ibunya terbinasa. Ia bergidik. Ibunya itu ialah suatu contoh. Jikalau dua hati tidak saling menyinta, tak luput orang dari akhir yang menyedihkan. Tio Giokho menyintai Liong Tiam Hong, umpama kata toh terjadi juga aku menikah dengannya, kalau kemudian dia mendapat tahu duduknya hal yang benar, mungkin dia menjadi seperti ibuku, yang seumurnya terus menyintai kekasihnya, hingga terhadap aku, mungkin dia mendendam kebencian. Mengingat ini, bagaikan orang baru mendusin dari tidurnya, Siulan sadar, maka itu, meski hatinya sakit, pikirannya toh terbuka, ia merasa lenggah. Perlahan-lahan ia membuka jendela, membiarkan sinar terang masuk ke dalam, untuk menyingkirkan keguraman seperti keguraman hatinya itu. Hawa segar pun masuklah. Nona ini melipat pula suratnya Tiam Hong itu, ia masuki ke dalam sakunya si anak muda, kemudian ia merabana di orang, yang telah pulih seperti biasa. Maka lantas ia menotok, untuk membebaskannya, untuk membuat orang sadar. Giokho membuka kedua matanya, terus ia bangun untuk berduduk. Ah, mengapa kau mencegah aku? ia tanya, perlahan, menghela nafas. Siulan memaksakan bersenyum. Kesehatanmu belum pulih, umpama kata aku. Membiarkan kau menyusul, kau pun tidak bakal dapat. Menyandak, ia kata, sabar. Giokho dapat memikir, ia merasa kata-kata si Nona benar. Maka ia berdiam. Siulan bersenyum ketika ia berkata pula, Nona Leong membelang dia mau turut lenglih, ia pulang ke Tian San untuk meyakinkan ilmu silat pedang, bukankah maksudnya itu baik sekali? Kau agaknya sangat berduka, kenapakah? Apa benar dia membelang demikian kepada kau? Giokho menegasi. Perlu apa aku mendustai kau? Ah, kau tidak tahu, kau tidak tahu, kata si anak muda. Di dalam saat sangat berduka seperti itu, ingin ia memperoleh satu kawan sehati kepada siapa ia bisa beber kedukaannya, untuk mengutarakan berapa besar cintanya terhadap Kiam Hong. Tapi kapan ia ingat ia berhadapan dengan Siulan, ia bersangsi. Demikian ia merandak. Siulan sebaliknya tertawa. Aku tahu kau menyintai Nona Leong katanya, terus terang. Sebaliknya kau tidak mengetahui, dia sebenarnya menyintai kau sepuluh lipat lebih besar. Giokho melengat. Bagaimana kau ketahui itu ia tanya. Apakah ia bicara sendiri dengan kau? Siulan tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, ia menanya, tahukah kau bagaimana caranya Nona Leong ketika ia minta obat tutukmu? Tentang itu aku melihat dengan metu dan mendengar dengan telingaku sendiri, maka perihal hatinya itu, aku tahu baik sekali. Meski ia menanya, Nona ini tuh lantas menjelaskan segala perbuatan Kiam Hang ketika Nona itu datang kepada ibunya, untuk meminta obat. Ia menuturkan juga bahaya yang ditempuh si Nona, demikian segala hal yang dialami ia dan ibunya sampai ibunya menutup metu. Semua hal itu, belum pernah Kiam Hang memberitahukan si anak muda. Giokho mendengari dengan perhatian, ia heran dan kagum. Sungguh besar bahaya yang dihadapi Kiam Hang dan Chit Im Kaujo semua. Kalau begitu, benar-benar ia menyintai aku lebih daripada ia menyintai dirinya sendiri, pikirnya. Dialah seorang Nona gagah dan mulia, maka itu, taruh kata benar keterangannya, ia mempunyai jodoh dengan lain orang, tak usahlah ia tunduk kepada aturan kuno itu. Baru saja memikir demikian, atau Giokho sudah memikir lainnya. Kita telah berkenalan lama, tidak ada apa-apa yang ia tidak bicarakan padaku, demikian pikirnya pula, kenapa ia tidak pernah omong jodohnya itu? Dan Nci In Hang tidak pernah mengatakannya juga? Kenapa sekarang Siulan bicara begini rupa? Pemuda ini tidak tahu, alasannya Kiam Hang itu pun alasan yang baru didapat karena kepergiannya yang mendadak. Setelah pikirannya makin sadar, Giokho merasakan sikapnya Kiam Hang itu aneh, hanya masih ia belum dapat menduga dengan tepat sebabnya itu. Siulan mengawasi anak muda itu, yang mulai tenang hatinya, maka ia pun merasa lega. Mari aku mengobati kau lagi satu kali, katanya bersenyum manis. Setelah ini, sesudah sehat betul, kau boleh pergi susul adik kliongmu itu. Giokho menurut, ia merebahkan dirinya. Selagi Si Nona membukai bajunya, ia kata, Nona EOM, benar-benar aku tidak tahu bagaimana aku harus mengaturkan terima kasihku terhadapmu. Ia berterima kasih bukan untuk pertolongan pengobatan saja, juga untuk hiburannya yang membuatnya hatinya tenang. Dari Nona ini pun ia mendapat tahu bagaimana besar Kiam Hang menyintai ia. Di samping itu, terhadap Si Nona, ia menjadi ingin bersahat dengan sejujurnya. Tentu sekali, ia tidak ketahui, walaupun mulut Si Nona manis, senyumannya murah, hatinya sebenarnya sakit dan pedih. Ia, yang dicintai, tidak ada hatinya terhadapnya. Si Ulan sudah lantas memberikan pertolongannya, lah menggunakan waktu setengah jam. Dengan begitu ia bisa menyingkirkan sisa racun yang terakhir. Dengan begitu, sakitnya Tio Giok Hau telah disembuhkan. Tapi, dengan begitu juga, habislah semua kepandainya ilmu Cittim Tok Chiang yang ia baru dapatkan tiga bagian itu. Hari itu Ciu San Bin serta istri, begitu juga pemimpin-pemimpin lainnya, datang menjenguk si anak muda. Semua merasa girang akan mendapatkan orang telah pulih kesehatannya, hingga tinggal kesegaran saja yang harus dikembalikan. Maka itu, San Bin melarang orang turun gunung dulu. Sementara itu, di luar dugaan, Si Ulan turun gunung dengan diam-diam, tanpa pamit lagi. Malam itu Nona Im berpikir keras. Setelah berkutat sekian lama, ia mengambil putusannya. Untuk Giok Hau, hendak ia pergi menyusul Kiam Hong. Hendak ia menjelaskan kepada Kiam Hong tentang rahasia hatinya. Untuk San Bin, ia meninggalkan sepucuk surat. Di tengah malam, diam-diam ia menghampirkan kamarnya Giok Hau. Ia tidak masuk ke dalam kamar hanya mengawasi dari luar jendela. Di situ ia mengeraskan hatinya, ia menahan pedih hatinya. Ia memutar tubuhnya, untuk terus turun gunung. Di hari kedua Giok Hau bangun pagi-pagi. Ia merasa tubuhnya segar, ia lantas duduk bersama di untuk menyalurkan pernafasannya. Latihan ilmu dalam itu membuatnya segar sekali. Ia menduga, lagi lima hari, ia tentu akan sudah dapat turun gunung. Ia merapikan pakaiannya, untuk keluar dari kamar. Inilah yang pertama kali ia mendapat hawa luar semenjak sakitnya, ia mendapatkan sinar matahari yang nyaman. Dalam gembiranya itu, ia pergi mengunjungi San Bin, untuk membuat girang cecu itu. San Bin dan istri mendapatkan Giok Hau dapat turun dari pembaringannya, senang hati mereka. Akan tetapi matanya si anak muda tajam sekali. Pada wajah girang suami istri itu ada tersembunyi sesuatu. Maka diam-diam ia berpikir dan matanya mencari-cari. Lantas ia lihat sepucuk surat di atas meja. Ketika barusan ia datang ke tempatnya suami istri itu, Cui Hang meletakkan surat di atas meja. Apakah ada terjadi sesuatu? Ia tanya. Ia melengak. Surat siapakah itu? Cui Hang menghela nafas. Ia tidak dapat mendusta. Nona Im sudah pergi, katanya, perlahan. Inilah suratnya. Giok Hong terperanjat. Benar-benar, itulah di luar dugaannya. Dia pergi, katanya. Cuma sebegitu ia dapat menanya. Benar. Kami ingin menahan dia tidak taunya dia pergi dengan diam-diam. Nyonya San Bin menyerahkan suratnya siulan itu. Giok Hong membaca. Singkat suratnya Nona Im. Mulanya ia mengaturkan terima kasih kepada San Bin. Suami istri, akhirnya ia minta tolong agar bantian pengsuka dibantu di mana bisa. Tentang kepergiannya, ia tidak bilang apa-apa. Mungkinkah dia mencela perlayanan kami, kata Cui Hang? Inilah aku sangsi. Lebih mungkin ialah ia mempunyai suatu urusan penting tentang mana ia tidak suka memberitahukan kita. Apa mungkin dia hendak mengurus partainya, kata San Bin. Ibunya ialah kau cuh dari Citi Im kau. Kalau begitu, kenapa dia pergi tanpa pamit lagi? Giok Hong membiarkan suami istri itu saling menduga, lah sendiri, mengertilah ia sebab kepergiannya si Nona. Ia telah melihatnya dari arah dekat selama dua hari ini. Giok Hong, bagaimana kau pikir kemudian Nyonya San Bin menanya si anak muda? Ah, aku, aku, sahut anak muda itu, Mas Gul. Aku merasa dia harus dikasihani. Ya, dia memang harus dikasihani, berkata si Nyon. Ah, aku justru memikir bagaimana harus mempernahkan dia, tetapi dua hari ini aku terlalu repot. Dia baru datang, aku tidak menduga dia bakal berlalu dengan begini cepat, hingga belum sempat aku berbicara dengannya. Coba panggil Cih Yap tiba-tiba San Bin berkata. Orang sudah pergi, untuk apa memanggil Cih Yap? Seng istri kata. San Bin tidak menyahuti, ia melainkan bersenyum. Melihat sikap suaminya itu. Cui Hang ingat apa-apa, lantas ia mengerti. Benar katanya. Biar Cih Yap diperintah menyusul dia. Malamnya yang si Yulan tiba di gunung, San Bin dan istrinya sudah berdamai. Mereka pikirkan daya untuk membalas kebaikannya Cip Im Kau Chu serta gadisnya. Kesudahannya mereka setuju untuk mengambil si Yulan sebagai nona mantu mereka. Tak lama, Cih Yap muncul. Ia menanya ada urusan apa. Nona ing pergi, tahukah kau Seng ayah tertanya? Cih Yap heran. Kapan perginya ia tertanya? Tadi malam, sahut Cui Hang. Mungkin dia belum pergi jauh. San Bin, dengan Roman sungguh-sungguh, berkata, Nona itu benar berasal dari kalangan sesat tetapi dia dan ibunya melempar budi kepada kita karena itu sudah sepantasnya jikalau kita tidak membiarkan dia terumbang ambing dalam perantauan. Lagi pula ia pun sudah menolong saudaramu, Giyok Hau, Cui Hang menyambungi. Turut pengelihatanku, meski ia asal kaum sesat, ia sendiri berhati lurus. Maka itu, San Bin menambahkan, aku hendak minta Tsai Pangcu bersama kau pergi turun gunung, untuk menyusul Nona itu, setelah dapat diketemukan kau minta ia suka kembali kemari. Umpama kata ia hendak mengurus dulu urusan partainya, itulah urusannya sendiri, kamu jangan campur. Biar bagaimana, ialah seorang Nona dan ia bersendirian saja hidup dalam perantauan, aku kuatir ia menghadapi bahaya setelah bertemu si Nona, kau cari tahu dulu sikapnya apabila karena mengurus partainya ia tidak dapat segera kembali, kamu bantulah secara diam-diam, untuk melindungi. Di sini ada Lioklim Cian, kau boleh bawa, andai kata ada perlunya, dengan ini kau boleh minta bantuannya sekalian paman kaum Rimba Persilatan. Ciusan Bin menjadi Beng Cu. Kepala Perserikatan, kaum Lioklim atau Rimba Persilatan di wilayah utara, ia juga berusia tinggi dan dimalui umum, Meski wilayah Selatan bukan masuk lingkungan pengaruhnya kaum Rimba Persilatan di Selatan itu menghormati ia-nya dengan adanya. Lioklim Cian Panah Rimba Persilatan, menjadi pertanda, di mana ia sampai. Cihiak bisa minta bantuan setempat. Ketika Giyokhou mendengar tindakannya San Bin itu diam-diam ia berlega hati untuk siulan, sedang hatinya sendiri turut lega sedikit. Justeru itu seorang Laskar datang memberitahukan, Ban Kong Cu datang minta menghadap Cie Cu. Bagus. Silakan ia masuk kata San Bin. Bantian pengdatang dengan Roman Duka, lantas ia menanya, perlahan, katanya Nci Kup pergi, benarkah? Benar, jawab San Bin. Ia meninggalkan surat menghendaki kami minta Kasuka terus berdiam sama kami di sini. Tidak lama juga ia bakal kembali. Tidak, aku ingin pergi menyusul dia, kata Tian Peng. Kami sudah menyuruh orang pergi menyusul, San Bin kasih tahu. Ibunya memandang aku sebagai anaknya maka itu, ialah Nci Kup, kata Tian Peng pula. Sekarang ia merantau seorang diri hatiku tidak tenteram. Di sebelah itu, aku mempunyai musuh, maka aku pikir, baiklah aku pergi sekalian mencari musuh kami itu. San Bin terdesak, habis berpikir sebentar, ia kata, soal sakit hatimu itu ada satu soal lain. Nah, baiklah, kau boleh pergi turun gunung. Nanti aku minta Kok Lung Hiong menemani kau, kepadanya aku akan memberikan sebatang Liok Lim Cian. Cihiap yang bakal pergi menyusul Nonain maka itu, kamu boleh ambil jalan berpisahan, dia ke utara, kau ke selatan. Mengenai musuhmu, kau juga boleh minta bantuannya Kok Lung Hiong. Lantas Cicu ini menetahkan orang mengundang Cai Pa serta Kok Tiokin. Tai Goan itu Hupang Chu, ketua muda, dari Kaipang, partai pengemis, di utara, maka itu di mana-mana ia mempunyai banyak kuping dan mata, hingga leluasalah ia untuk mendengar-dengar kabar atau mencari keterangan, sedang Kok Tiokin seorang kenamaan kaum Jalan Putih di selatan berbareng menjadi tabib, dari itu pemilihan atas diri mereka sebagai kawan seperjalanan Ciu Cihiap dan bantian pengetepat sekali. Sementara itu marilah kita melihat Insulan. Setibanya si Nona di kaki gunung maka pada Taubak pemimpin pos penjagaan di situ ia minta sekor kuda yang dapat lari cepat. Ia dikenal sebagai tetamu, tanpa curiga, malah tanpa menanya apa-apa Taubak itu memilihkan dia kuda yang diminta, maka sebentar saja, ia sudah mulai dengan perjalanannya. Ia menduga Kiam Hang ikut In Hang pergi ke Tian San, dan itu ia pun menuju ke utara. Di hari kedua hampir maghrib, tibalah ia di Hulichip. Masuk ke bagian tempat yang ramai, Nona In mencari rumah penginapan. Ia lantas mendapatkan satu yang papan mereknya sudah pecah dan berserahkan di tepi jalanan, hotelnya sudah rusak, bahkan temboknya ada yang gempur, seperti juga belum terlalu lama, hotel ini telah jadi kurban perang. Inilah tidak heran. Itulah hotelnya si orang Shichu yang dilabrak Lawantat dan Liong Kiam Hang. Orang hotel terkejut melihat datangnya Nona ini. Mereka tahu, di antara orang-orang yang menyerbu hotel, ada seorang Nona gagah dari atas gunung, meski ini tetamu bukannya Kiam Hang. Mereka tahu heran. Kuasa hotel, yang menyambut, sudah lantas mengedipi Matthew Seraya berkata, Nona silakan Nona pergi mencari lain rumah penginapan, hotelku ini sudah penuh. Siulan tidak mengerti isyarat kedipan Matthew itu. Biar bagaimana, ialah bukan orang Kango yang berpengalaman. Maka ia menjadi tidak senang dan berkata, apakah kau berani memandang tidak Matthew kepada wanita yang berjalan seorang diri? Apakah kau takut aku nanti tidak membayar ruang sewa hotelmu? Cepat-cepat kuasa hotel itu menggoyangi tangan, terus ia kata dengan perlahan, harap jangan gusar, Nona. Bukankah Nona datang dari gunung? Siulan heran, ia mengawasi. Kalau benar, bagaimana ia bertanya? Di sini ada cucu kuku Garuda sahut si kuasa hotel. Huli Cip termasuk daerah pengaruhnya Chul San Bin, maka itu, penduduk situ berkesan baik terhadap rembongan tentara Sukarela, mereka lebih suka membantu San Bin daripada pembesar negeri. Siulan tidak lantas mengangkat kaki, sebaliknya, dia memandang ke sekitarnya. Melihat sikap Nona ini, kuasa hotel itu berkhawatir bukan main, hingga tanpa merasa ia mengeluarkan peluh. Ia menduga-duga mungkin Nona ini orang kangow yang masih hijau. Sesudah melihat romannya si kuasa hotel, siulan percaya bahwa ia bukan lagi didustakan, maka ia menurut, hanya selagi ia mau berlalu, mendadak ia mendengar bentakan nyaring, berhenti ia lantas berpaling. Dari dalam hotel itu muncul dua opsir, yang satu jangkung, yang lain Kate. Yang jangkung itu mendahului menghampirkan, untuk menghadang di pintu. Siapa kau dia tanya, keras. Siulan tidak senang, ia tertawa dingin. Aku tidak melanggar undang-undang negara, mau apa kau usil aku orang apa ia membaliki. Hektometer si opsir mengejek. Kaulah seorang wanita, kau berada seorang diri, kau juga menyoreng golok, kau pasti bukan wanita baik-baik katanya menghina. Si Kate pun maju dan turut berkata dengan bengis, kebanyakan dialah bangsa tuwanita dari Kim Toce. Bukankah kau yang telah menganiaya kuasa si Chiu dari hotel ini? Siulan lantas menjadi gusar sekali. Memangnya ia lagi pepat pikirannya. Sikapnya si jangkung saja sudah membuat ia sangat mendengkol. Maka tidak dapat ia mengendalikan diri. Bikinlah mulutmu sedikit bersih ia menegur. Si jangkung tidak memperdulikan, dia bahkan tertawa. Aku tahu asal-usulmu pasti bukan asal-usul yang benar dia kata. Oleh karena aku melihat rumen kau yang manis, sebenarnya aku sudah berlaku baik hati. Tanpa menanti orang menutup mulut, siulan sudah lantas mengayun sebelah tangannya, maka di situ segera terlihat menghembusnya segumpal asap bagaikan kabut. Celaka berteriak si Kate. Bangsat perempuan ini menggunakan asap hiopulas. Si jangkung tidak sempat menyahuti, dia bahkan kaget dan kesakitan. Tanpa merasa, sebelah mukanya digaplok siulan hingga terdengar suara nyaring dari tangan mampir di pipi. Tapi dialihai, dengan sebat dia meluncurkan tangannya, untuk menangkis sambil menangkap. Siulan dapat meloloskan tangannya, tetapi ia tersampok hingga ia terhuyung, hampir ia roboh. Pula syukur, karena gumpalan asap itu, si jangkung tidak dapat melihat ia hingga ia tidak dapat disergap. Si Kate sudah lantas menyerang dengan pekong chiang, pukulan udara kosong. Sambaran angin dari pukulan ini membuat gumpalan asap buyar. Siulan terperanjat. Lihai kedua opsir ini, mereka tidak dapat dipandang enteng pikirnya. Maka ia lantas menghunus sepasang goloknya. Si jangkung memainkan napasnya, lantas ia merasa lega. Ia tidak merasakan kepalanya pusing atau metu berkunang-kunang. Itulah tanda bahwa asap itu bukan asap obat pulas. Ia segera meloloskan joampian dari pinggangnya, untuk dengan cambuk istimewa itu menyerang si nona. Ia menggunakan tipu silat angin puyuh menyapu pohon yang liu, mengis serangannya karena ia mendongkol sekali. Siulan putri Citim Kaucu, ia telah mewariskan tiga bagian kepandayan ibunya, dari itu ia sudah mengerti juga menggunakan pelbagai macam obat atau senjata rahasia beracun, meski demikian, tak sudi ia menggunakan asap pulas yang biasa dipakai oleh manusia rendah. Mulanya ia tidak menyangka kedua opsir itu liai, ia berniat hanya mengajar adat dengan gaplokan, dari itu ia sudah melepaskan asapnya itu. Nyatanya ia keliru menduga. Celaka untuknya, ia segera didesak si jangkung dan si Kate itu, hingga ia tidak sempat lagi menggunakan senjata rahasianya. Dengan lekas ia terkepung rapat, opsir Kate itu menggunakan gaotan goat geekau. Ia pula nyata terlebih liai daripada kawannya. Maka berbahayalah desakannya itu. Gaotan ialah semacam senjata penakluk untuk pelbagai gegaman lainnya. Maka itu, selang belasan jurus, sebelah golok si nona sudah kena dipengaruhkan. Si jangkung hendak melampiaskan kemendung kolannya, mengimbangi kawannya, dia menyerang hebat di bagian bawah. Maka, asal sedikit saja si nona alpa atau kurang gesit, kakinya bakal kena disapu hingga tentulah tubuhnya nanti terguling. Dalam keadaan terdesak itu, siulan menyerang dengan tipu silat pecoa cutong, atau ular putih keluar dari liangnya, golok kirinya memapas gaotan yang sangat mengganggu padanya. Si kei tertawa berkakak. Bangsa tuanita ini nekat katanya. Dan justru golok tiba, ia menyambuti dengan gaotannya hingga golok si nona menjadi tercantel. Justru itu si jangkung menyambar dengan cambuknya. Dia cerdik, biasanya ga menyerang di bawah, sekarang dari bawah, dia memutar haluan, menyerang terus ke atas. Maka berhasillah ia. Lengan siulan kena terhajar, dengan lantas cekalan pada goloknya yang tergaet sikit terlepas, hingga goloknya itu terlepas juga dari tangannya. Dalam kagetnya ia berlompas sambil berseru, ambillah juga ini satu goloku dan ia menimpuk dengan sebelah goloknya itu. Si jangkung berani, dia tertawa dingin, sembari tertawa, dia mengulur tangan kirinya, untuk memapaki golok itu, di lain pihak, dengan tangan kanannya, ia membarengi menyerang. Tepat ketika siulan menaruh kaki di tanah, cambuk masih menyambar kakinya itu. Tidak ampun lagi ia lantas terlibat dan tertarik, hingga tubuhnya roboh terguling. Si jangkung puas sekali, ia tertawa bergelak-gelak, sambil tertawa dia bertindak maju, tangannya diulur untuk mencekek si nona. Mendadak saja terdengar satu suara nyaring, lantas terlihat menyambarnya serupa benda hitam seperti bola. Karena selagi mau dicekek itu, siulan menggeraki sebelah tangannya, menimpuk. Si jangkung itu tidak menyangka jelek, jarak di antara mereka dekat sekali, ketika benda hitam itu tiba ia tidak sempat berkelit lagi, tetapi ia dapat menggunakan tangannya untuk menangkis dengan menyampok. Ia menduga kepada peluru besi, maka ingin ia membuat peluru itu mental balik, supaya sebaliknya penyerangnya lah yang terluka. Nyatalah senjata rahasia istimewa dari siulan ini ada sangat beracun. Tidak apa ji kalau ia tidak mengerjakannya, begitu ia mengasih kerja, maka terdengarlah suara bekerjanya, segera terlihat melesat menyambarnya bukan main banyaknya peluru-peluru kecil sebesar kacang kedeli. Namanya senjata rahasia itu ialah lian hoan cubotan, atau peluru berantai. Senjata ini tidak dapat dilawan keras dengan keras, umpamanya ditangkis. Sebab sesuatu pelurunya telah direndami racun. Demikian si Opsir yang jangkung, matanya kena disambar peluru, dengan lantas seng racun bekerja, maka dengan lantas matanya buta. Opsir yang keterpisah sedikit jauh, dia juga berasal seorang begal tunggal dari kalangan jalan hitam. Dia banyak pengalamannya, setelah mendengar suara senjata rahasia, dia dapat menduga senjata rahasia itu mesti berbahaya, dengan lantas dia menjembat sebuah meja untuk dijadikan tameng. Dengan demikian, beruntun-runtun meja itu kena terhajar, semua senjata rahasia itu nancap karenanya. Bangsat wanita yang telengas dia lantas mendamperat, menyusul mana dengan mejanya ia. Menyerang. Meja itu dilemparkan hingga melesat ke arah siulan, bagaikan gunung taisan menungkrat kepala. Bengkul siulan kena dihajar si Opsir jangkung yang bersenjatakan joampian itu, tidak sempat dia merayap bangun, untuk menyingkir dari meja terbang itu. Di saat ia bakal kena tertimpa, mendadak satu orang melesat dari samping, dengan sebat dan tepat orang itu menyambuti meja, untuk dipegang, sembari dia berseru, lau tu, tahan. Opsir itu heran hingga dia melengap. Justeru itu siulan menyerang, dengan pisau belati yang dipakai sebagai senjata rahasia, maka pisau itu menancap di tenggorokannya dan dia roboh tanpa dia sempat berkelit, menangkis ataupun berteriak. Baru sekarang si Nona dapat berlompat bangun, untuk mengawasi orang yang menalangi ia menyambuti meja. Ia mulanya menyangka pada salah seorang dari pihak gunung, nyatanya ia keliru. Di depan ia berdiri seorang muda yang tampan, yang dandan sebagai seorang pelajar, yang pakaiannya indah, tangannya mencekal sebatang kipas. Ia menjadi kaget sekali, hingga ia mengeluh di dalam hatinya. Pemuda itu, yang mengawasi ia sambil bersenyum, adalah Kiao-siao-siao. Anaknya Kiao Pak Beng itu datang ke bangke Epo karena sia-sia dia menantikan kembalinya Lekong Tian, yang telah pergi selama beberapa hari tanpa kabar ceritanya. Sedang kedua Opsir itu dua orang lihai dari dalam pasukan gilimkun mereka termasuk bekas sebawahan. Yang Chong Hei. Mereka datang ke bangke Epo ini untuk mencari bekas pemimpinnya itu, untuk sekalian mewakilkan pemimpin mereka yang sekarang, Tong Nia Chian Tiang Chun, guna mengajak Chong Hei bekerja sama. Hanyalah, ketika mereka dan Kiao-siao-siao tiba di bangke Epo, Yang Chong Hei bersama Lekong Tian sudah pergi menyusul Yong Kiam Hang hingga kedua pihak tidak dapat bertemu satu dengan lain. Terima kasih telah menonton!